Dong Fang Wuhan tersenyum dan berkata, menurut situasi saat ini, kita hanya perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk melewati rawa ini. Dong Zheng Yang meliriknya, melihat rawa di depan mereka, dan berkata dengan wajah serius, tidak ada bahaya sekarang, tapi bukan berarti tidak ada bahaya nanti. Kita tidak boleh menganggap entengnya. Beberapa orang mengangguk. Rombongan sekali lagi menginjak jembatan dan berjalan menuju gundukan berikutnya. Waktu bagaikan pasir di sela-sela jari. Hari berlalu dengan cepat, dan malam pun tiba. Pada hari ini, ke-6 orang tersebut melintasi lebih dari 100 gundukan berturut-turut, tetapi mereka masih belum dapat melihat ujung rawa. Tapi untungnya, tidak ada satupun binatang buas yang menghalangi. Karena ini, mereka semua sangat santai. Bahkan Dong Zheng Yang tidak berhati-hati seperti awalnya. Mereka tidak bertemu dengan binatang apapun sepanjang hari, yang cukup untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada binatang di rawa. Saat ini, gundukan tempat mereka berada berdiameter lebih dari 10 kaki, ditumbuhi rumput liar dan serangga terbang di mana-mana. Tapi ini hanyalah serangga terbang biasa, yang tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi ke-6 orang tersebut. Dong Zheng Yang menatap bulan darah di langit dan berkata, kita tidak tahu seberapa besar rawa ini. Saya sarankan kita beristirahat di sini untuk malam ini. Yang lain tentu saja tidak keberatan. Pertama, karena kesibukan seharian ini membuat mereka merasa sedikit lelah. Kedua, karena kekosongan rawa kematian masih dipenuhi kabut darah, dan kecemerlangan bulan darah tidak terlalu terang. Jarak pandang di malam hari hampir hanya 10 meter. Oleh karena itu, merupakan pilihan paling bijak untuk beristirahat di sini. Setelah sedikit berdiskusi tentang urusan besok, ke-6 orang itu duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Rawa di malam hari senyap seperti kematian. Sesekali tangisan serangga terdengar, membuat suasana semakin aneh. Mendeguk. Tiba-tiba, suara samar terdengar di rawa. Lokasi suara itu berjarak 100 meter dari gundukan tempat Dong Zheng Yang dan yang lainnya berada. Di permukaan rawa terdapat gelembung-gelembung sebesar kepalan tangan bayi. Lebih-lebih lagi. Gelembung-gelembung itu masih bergerak. Arah pergerakannya adalah gundukan tempat Dong Zheng Yang dan yang lainnya berada. Lebih-lebih lagi. Setelah beberapa tarikan nafas, gelembung juga muncul dari rawa di tiga arah lainnya. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa lumpurnya masih sedikit bergejolak, seolah-olah ada sesuatu yang berenang di dalamnya. Jaraknya semakin dekat. Ketika gelembung muncul sekitar 30 meter darinya, Dong Zheng Yang tiba-tiba membuka matanya, yang dipenuhi kebingungan. Suara apa itu? Dia berdiri dan melihat sekeliling. Saat dia mendengar suara gemericik, dia menjadi gugup. Berjaga-jaga. Tanpa ragu sedikit pun, dia berteriak. Shen Long dan yang lainnya segera membuka mata. Shen Mei mentransmisikan suaranya, apa yang terjadi? Dengarkan baik-baik. Kata Dong Zheng Yang. Mereka berlima menjadi tenang dan mendengarkan sebentar. Kemudian, mereka berdiri bersama dan berdiri saling membelakangi, memandang rawa ke segala arah dengan heran. Lima atau enam napas berlalu. Gelembung-gelembung itu akhirnya memasuki garis pandang mereka. Tapi lima atau enam napas ini terasa selama lima atau enam abad. Saat mereka melihat gelembung muncul dari dasar rawa, ekspresi mereka berubah. Karena sudah sangat jelas terlihat ada binatang buas di bawah rawa. Dong Zheng Yang berteriak, cepat lindungi pohon kuno itu. Pohon kuno itu masih berada di antara dua gundukan itu. Jika dihancurkan oleh binatang buas, mereka mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Karena di gundukan tempat mereka berada sekarang, hanya ada rumput liar dan tidak ada pohon muda kecil pun. Jika pohon kuno itu dihancurkan, tidak akan ada lagi yang bisa mereka gunakan untuk membangun jembatan, dan tentu saja, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Mendengar teriakan Dong Zheng Yang, Jiang Wei segera maju dan memeluk pohon kuno itu dengan kedua tangannya. Dengan teriakan pelan, dia segera berdiri. Dong! Tapi saat ini, ekor raksasa berwarna hitam pekat keluar dari rawa dan meluncur ke arah pohon kuno seperti kilat. Sesaat tempat itu dipenuhi angin kencang dan lumpur. Tidak baik. Ekspresi Dong Zheng Yang berubah. Binatang buas di rawa itu terlalu licik. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah memotong jalur pelarian mereka. Tanpa penundaan, Dong Zheng Yang segera mengaktifkan jiwa pertarungannya. Menabrak. Rantai besi setebal lengan menembus udara, memancarkan cahaya hitam. Seperti ular piton raksasa, ia dengan cepat melilit ekor raksasanya. Membekukan. Mengikuti dengan cermat. Dong Zheng Yang berteriak dengan suara rendah, dan ekor raksasa itu segera membeku di kehampaan. Jiang Wei juga mengambil kesempatan untuk membawa gumu dan mundur ke sisi yang lain. Pada saat yang sama, battle aura miliknya membentuk batas untuk melindungi gumu. Saya ingin melihat apa yang menyebabkan masalah, Shen Long. Gumu aman dan sehat. Dong Zheng Yang juga menghela nafas lega, tapi matanya segera menjadi sangat tajam saat dia berteriak dingin pada Shen Long. Shen Long melambaikan tangannya, dan aura pertempuran emas melonjak ke langit dan bersinar ke segala arah. Tempat ini tiba-tiba menjadi seterang siang hari. Saat ini, mereka juga melihat ekor raksasa yang membeku di tempatnya. Ekor raksasa itu setebal ember dan ditutupi sisik berwarna gelap. Shen Mei berteriak, itu adalah ekor buaya yang ganas. Mengaum. Dong. Tapi sebelum dia selesai berbicara, serangkaian suara gemuruh meledak di rawa-rawa sekitarnya. Kemudian, rawa-rawa menjadi gempar. Satu demi satu, buaya-buaya ganas itu berlari keluar dari lumpur dan bergegas menuju gundukan tempat Dong Zheng Yang dan yang lainnya berada. Mereka berenam melihatnya, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Buaya ganas ini berbadan buaya, namun kepalanya seperti naga. Mereka tampak sangat ganas. Tubuh mereka ditutupi sisik hitam, dan teksturnya keras. Dan jumlahnya tidak kurang dari seratus. Aura yang mereka pancarkan pada dasarnya berada pada level Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Faktanya, Dong Zheng Yang dan yang lainnya tidak peduli dengan budidaya buaya ganas tersebut. Satu-satunya hal yang membuat mereka takut adalah jumlah buaya ganas tersebut terlalu banyak. Jika mereka menghancurkan gundukan di bawah kaki mereka dalam proses pertarungan, maka mereka akan kehilangan pijakan. Saat itu, mereka pasti akan terkubur di rawa ini. Dong Zheng Yang berteriak, Jiang Wei, kamu bertanggung jawab melindungi tempat ini dan gumu. Kalian semua, ikuti aku dan serang. Kita harus membunuh mereka semua sebelum mereka mendekat. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, lima aura kuat tiba-tiba meledak. Terlebih lagi, mereka berlima menyerang dengan battle arts, dan niat membunuh mereka melonjak ke langit. Suara mendesing. Lima battle arts meledak ke dalam kelompok buaya, dan gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke segala arah. Di sini, lumpur naik ratusan kaki, menutupi langit dan bulan. Murid Jiang Wei berkontraksi, dan dia segera mengerahkan battle aoranya untuk menutupi permukaan gundukan, menghalangi dampak gelombang udara. Namun buaya ganas itu tidak seberuntung itu. Lebih dari 30 buaya ganas langsung terbelah menjadi 4 atau 5 bagian. Darah mewarnai sekeliling menjadi merah, dan ratapan menyakitkan bergema di langit. Buaya ganas lainnya juga terlempar, penuh luka. Lagi. Dong Zheng Yang berteriak dengan dingin. Untuk bertahan hidup, mereka berlima tidak menahan diri. Dalam sekejap mata, kelima battle arts berevolusi lagi dan meledak ke arah buaya ganas yang dikirim terbang. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, lebih dari 20 darah buaya ganas berceceran di tempat. Termasuk gelombang pertama, setengah dari mereka telah terbunuh. Mengaum. Separuh sisa buaya ganas yang masih hidup melayang di lumpur 100 meter jauhnya, mengaum ke arah Dong Zheng Yang dan yang lainnya. Mata tajam mereka yang seperti lonceng dipenuhi dengan kebencian dan keganasan. Tatapan Dong Zheng Yang seperti kilat, menyapu sekelompok buaya, dan berteriak, jika kamu ingin hidup, cepat enyahlah. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok buaya itu terjun ke dalam lumpur dan menghilang. Eh. Mereka berenam tercengang. Mereka benar-benar pergi. Shen Long memandang Dong Zheng Yang dan menggoda, sepertinya mereka dikejutkan oleh kekuatan iblismu. Kekuatan setan. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, tidak peduli apa, kita akhirnya aman sekarang. Gemuruh. Namun, sebelum mereka berenam bisa bernapas lega, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Bagaimana situasinya? Mereka berenam bingung. Tidak baik. Mereka ingin menghancurkan tempat ini. Shen Mei berteriak kaget dan marah. Apa? Semua orang terkejut. Binatang buah sialan ini, bukankah mereka terlalu pintar? Shen Long, kamu menerangi sedikit lagi. Jiang Wei, cepat cari tempat untuk beristirahat. Murong Siong berteriak dengan cemas. Dalam waktu singkat ini, tanah di bawah kaki mereka sudah retak. Melihat ini, bagaimana mungkin Shen Long dan Jiang Wei berani ragu? Shen Long melambaikan tangannya, dan ki pertempuran emas melonjak ke langit seperti air pasang, mengembun menjadi matahari kemasan. Dalam radius beberapa ratus meter, cahayanya menjadi sangat terang. Jiang Wei juga segera berbalik dan mengamati bagian depan, tatapannya langsung tertuju pada gundukan yang berjarak seratus meter. Gundukan itu berukuran lebih dari dua ratus kaki, penuh dengan rumput liar dan semak belukar. Langsung, Jiang Wei menyesuaikan posisinya dan meletakkan pohon kuno itu. Ketika ujung lain dari pohon kuno itu mendarat di gundukan tanah, Dong Zheng yang berteriak, cepat pergi, tetapi kamu harus melindungi pohon kuno itu, karena ini adalah satu-satunya jalan keluar kita sekarang. Dipahami. Shen Mei dan yang lainnya mengangguk, melompat ke pohon kuno, dan menggunakan seni pertempuran tambahan untuk melaju ke sisi yang berlawanan. Saat ini, tidak ada yang berani bersembunyi lagi. Namun saat mereka hendak mencapai pantai, sekelompok buaya ganas bergegas keluar, dan jumlahnya lebih dari sepuluh. Tapi target mereka bukanlah Shen Mei dan yang lainnya, tapi pohon kuno di bawah kaki mereka. Kalian cepat naik, aku akan melindungi bagian belakang. Teriak Dong Zheng yang. Kedua tangannya terulur pada saat yang sama, dan ki pertempurannya meledak, berubah menjadi lebih dari sepuluh helai, seperti lebih dari sepuluh anak panah, membelah langit seperti kilat, menembus gelabela selusin buaya ganas. Mengaum. Diiringi rentetan ratapan, lebih dari sepuluh buaya ganas mati di tempat, dan tubuh besar mereka terjatuh kerawa. Namun, tiga buaya ganas itu menabrak pohon kuno itu. Dong Zheng yang, cepat. Beratnya cukup untuk mematahkan pohon kuno itu. Shen Mei dan yang lainnya melompat ke atas gundukan itu, dan ketika mereka berbalik dan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Lebih penting lagi, Dong Zheng yang masih berjalan di atas pohon kuno itu. Begitu pecah, dia pasti akan jatuh kerawa. Pada saat itu, meskipun dia adalah seorang ahli tempur, dia hanya akan dimakan oleh buaya ganas itu. Karena dirawa, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Shen Mei dan Shen Long ingin melompat lagi untuk mencegah tragedi ini terjadi. Tapi saat ini, Murong Xiong berteriak, jangan pergi, aku punya jalan. Kemudian, dia membungkuk dan memeluk rat pohon kuno itu dengan kedua tangannya, sambil berteriak, Dong Zheng yang, pegang rat-rat, jangan dibuang. Hem. Dong Zheng yang tercengang. Ha. Tetapi sebelum Dong Zheng yang mengetahui situasinya, Murong Xiong berteriak, mengambil pohon kuno itu, dan melemparkannya ke samping. Saat pohon purba itu dipindahkan, bangkai ketiga buaya ganas itu jatuh kerawa, memercikkan lumpur setinggi beberapa kaki. Kemudian, mereka tanpa ampun ditelan rawa. Gumu akhirnya diselamatkan, tapi Dong Zheng yang tertangkap basah, dan dia hampir diusir. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan dengan cepat melompat turun. Sepuluh jarinya seperti cakar besi, memegang rat batang pohon, menyelamatkan nyawanya. Namun bahayanya belum berakhir. Dong. 602. Apakah kamu sudah selesai? Dong Zheng yang sangat marah. Ledakan. Meskipun dia memegang pohon kuno itu dengan kedua tangannya dan tidak bisa melawan, orang-orang di levelnya punya banyak trik. Pertempuran ki yang megah muncul dan berubah menjadi semburan hitam yang menyapu langit dan meledak ke arah lima buaya. Dong Zheng yang adalah leluhur pertempuran bintang satu, dan lima buaya hanyalah kaisar tempur bintang sembilan. Bahkan jika dia tidak menggunakan battle arts apapun, dia masih bisa dengan mudah membunuh mereka. Mengaum. Lima ratapan terdengar hampir bersamaan, dan darah kelima buaya itu berceceran di langit. Kemudian, Dong Zheng yang mengendurkan tangannya, bangkit, dan berlari dengan liar di atas pohon kuno. Dalam beberapa kedipan mata, dia berlari ke sisi lain dari pohon kuno itu, lalu melompat turun dan mendarat di depan Sen Mei dan yang lainnya, wajahnya penuh ketakutan. Murong Siong segera mendirikan pohon kuno itu dan dengan hati-hati melindunginya dengan battle key. Dong Zheng yang menghela nafas, menoleh untuk melihat ke arah Murong Siong dan berkata, terima kasih untuk barusan. Tidak perlu berterima kasih padaku, selama kamu tidak mengukur hati seorang pria dengan ukuranmu sendiri. Murong Siong mendengus, tapi hatinya sangat marah. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuang Dong Zheng yang. Saat itu, Dong Zheng yang akan jatuh ke rawa dan menjadi makanan buaya-buaya tersebut. Oleh karena itu, ketika dia melempar pohon kuno itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi dia tidak menyangka reaksi Dong Zheng yang akan begitu cepat. Dia langsung terjatuh dan memeluk rat pohon kuno itu. Melihat apa yang dipikirkan Murong Siong, Dong Fang Wuhan diam-diam berkata, jangan khawatir, akan ada banyak peluang di masa depan. N. Jawab Murong Siong. Pada saat yang sama, mendengar perkataan Murong Siong, Dong Zheng yang sedikit marah. Dia masih disebut penjahat. Dibandingkan dengan orang bermuka dua, dia jauh lebih baik, bukan? Namun, saat ini, dia sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Murong Siong. Dia melirik rawa di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa tinggal lama di sini, kita harus bergegas melewati malam. Dong Fang Wuhan mengangkat alisnya dan segera berkata, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Apa maksudmu? Dong Zheng yang bertanya. Awalnya, kami semua mengira tidak ada binatang buas di rawa ini dan sangat aman. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Ada terlalu banyak binatang buas di sini untuk dimenangkan. Sekarang, aku curiga mungkin ada lebih banyak lagi binatang buas di kedalaman rawa. Jika kita terus masuk lebih dalam, kita semua mungkin akan musnah. Kata Timur Wuhan. Dong Zheng yang bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dong Fang Wuhan berkata, ayo keluar dari rawa dan cari jalan aman sebelum kita masuk terlalu dalam. Bagaimana jika tidak ada jalan yang aman? Maksud saya, jika kita harus melewati rawa ini, kembali sekarang sama saja dengan membuang-buang waktu. Kata Dong Zheng yang. Timur Wuhan terdiam. Shen Mei dan yang lainnya juga tetap diam. Faktanya, mereka lebih condong ke arah Dong Zheng yang. Mereka akan mundur dari rawa dan terus mencari jalan aman. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan kekhawatiran Dong Zheng yang. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang sangat keras dan jelas terdengar. Mereka berenam kaget dan melihat ke arah sumber suara. Segera, mereka melihat seekor buaya ganas muncul dari rawa yang jaraknya lebih dari 200 meter. Buaya ganas ini memiliki panjang lebih dari 30 meter, dan pupilnya yang besar dipenuhi dengan cahaya ganas yang menakjubkan. Auranya bahkan lebih kuat dari buaya sebelumnya. Dan di belakangnya terdapat ratusan buaya ganas. Masih banyak. Jadi buaya yang muncul sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari kelompok buaya. Mereka berenam akan menjadi gila. Yang terpenting adalah aura buaya sepanjang 30 meter itu tidak lebih lemah dari aura mereka. Tanpa diragukan lagi, itu pastilah Raja Buaya, dan ia memiliki budidaya seorang ahli perang. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Sen Mei Hua menjadi pucat. Meskipun dia telah berhasil menembus master perang, dia tetaplah seorang wanita. Melihat kelompok buaya yang ganas, terutama dalam situasi putus asa, dia merasa sedikit takut. Dan poin terpenting. Buaya ganas ini telah menghalangi jalan mundur mereka. Jika mereka tidak ingin bertarung dengan mereka, maka mereka hanya bisa bergerak maju. Dengan kekuatan kami, tidak sulit menghadapinya. Tapi sekarang, entah itu waktu atau tempat yang tepat, kita tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Kita pasti tidak bisa melawan mereka secara langsung. Dong Zeng Yang berkata dengan suara yang dalam. Dong Fang Wuhan berkata, sepertinya kita hanya bisa menguatkan diri dan terus maju. Murong Siong, cepat bangun jembatan. Meskipun dia menyarankan untuk mundur, dia tetap harus melihat situasinya. Dan dalam situasi saat ini, mundur jelas terlalu beresiko. Mendengar teriakan Dong Fang Wuhan, Murong Siong segera mencari tempat menginap selanjutnya. Mengaum. Tapi di waktu yang sama, Raja Buaya meraung, dan rombongan buaya di belakangnya langsung menjadi ganas, bergegas menuju mereka berenam. Kemanapun mereka lewat, gelombang besar akan melonjak, dan momentumnya sangat menakutkan. Dong Zeng Yang berkata, cepat tarik mereka keluar dan mengulur waktu untuk murong Siong. Dong Fang Wuhan, Shen Mei, Shen Long, Jiang Wei, termasuk Dong Zeng Yang sendiri, menyerang pada saat yang bersamaan. Garis-garis pertempuran Qi yang gemilang muncul dari tubuh mereka. Di tempat ini, gelombang aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Membunuh. Mereka berlima meraung marah. Qi pertempuran mereka melintasi langit, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mereka menyerang kelompok buaya. Mengaum. Namun Raja Buaya meraung dan justru membawa rombongan buaya tersebut ke dalam rawa. Ledakan. Pertempuran Qi meledak ke rawa, menyebabkan lumpur beterbangan di langit, tetapi tidak melukai satupun buaya. Shen Mei berkata, binatang buas ini terlalu licik. Meskipun mereka adalah binatang buas, pada tingkat budidaya ini, kecerdasan mereka tidak akan lebih rendah dari kita. Wajah Dongfang Wuhen muram. Tanpa menoleh, dia bertanya, Murong Siong, apakah kamu sudah selesai? Langsung. Jawab Murong Siong. Saat ini, dia juga berkeringat banyak. Matanya tertuju pada gundukan kecil 100 meter di depannya. Dia memegang gumu dengan kedua tangannya dan dengan lembut meletakkannya. Bang. Ketika ujung gumu yang lain mendarat di gundukan itu, Murong Siong berkata, ayo pergi. Mereka berenam berbalik tanpa ragu-ragu, melangkah ke jembatan, dan bergegas menuju sisi berlawanan. Begitu mereka sampai di pantai, gundukan tempat mereka berdiri sebelumnya terkoyak dengan keras. Jelas sekali, itu dilakukan oleh Raja Buaya. Dong Zeng yang berteriak, lanjutkan. Murong Siong tidak berani ragu. Dia segera membawa gumu dan mulai mencari tempat pendaratan berikutnya. Berikutnya. Mereka melewati lebih dari selusin gundukan berturut-turut. Itu adalah pengalaman yang menakutkan tanpa bahaya apapun. Namun Raja Buaya memimpin rombongan buaya untuk mengikuti mereka. Aneh. Mereka punya keuntungan yang bagus. Kenapa mereka belum bisa menyusul kita? Sen Mei tiba-tiba berkata. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka telah melarikan diri untuk hidup mereka. Jika bukan karena pengingat Sen Mei, mereka tidak akan menyadari kelainan ini. Tapi kenapa ini terjadi? Buaya ganas itu seperti ikan di air rawa. Pergerakan mereka tidak terhalang sama sekali. Karena mereka sedang mencari tempat pendaratan dan harus membangun jembatan, kecepatan mereka sangat terpengaruh. Secara logika, dengan kecepatan mereka, mereka seharusnya sudah bisa menyusul mereka sejak lama. Tapi kenapa mereka masih di belakang mereka? Mungkinkah? Sen Long sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Murong Siong berkata dengan marah, katakan saja apa yang kamu pikirkan. Jangan biarkan kami terus menebak-nebak, oke? Tidakkah dia tahu bahwa membuat mereka terus menebak-nebak saat ini menjengkelkan? Saya pikir mereka mencoba untuk menyeret kita keluar. Begitu kita kelelahan, mereka akan dapat melahap kita dengan mudah. Kata Sen Long. Mereka berlima gemetar. Tak perlu dikatakan lagi, mungkin itulah masalahnya. Biarkan aku mencoba. Dong Zeng Yang mengertakkan gigi dan mengambil gumu dari Murong Siong. Dia berbalik dan mengamati dari arah mana mereka datang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada gundukan berukuran sekitar selusin kaki dan jaraknya lebih dari 50 meter. Berikutnya. Dia perlahan menurunkan gumu dan pura-pura mundur. Namun sebelum dia meletakkannya, Raja Buaya mengangkat ekornya yang besar dan menamparkan gumu. Melihat ini, Dong Zeng Yang segera mendirikan gumu. Tidak mengenai apapun, Buaya ganas itu tidak melanjutkan pengejarannya. Ia langsung menarik ekornya yang besar dan mengintai di rawa. Sen Long tertawa, jelas, itu tidak akan membuat kita mundur. Itu juga membenarkan dugaan saya. Kamu masih bisa tertawa. Murong Siong memandang Sen Long dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengungkapkan ketidakpuasannya. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Sen Long bertanya. Alis Murong Siong menyatu. Situasi saat ini sangat berbahaya, tapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah otak orang ini ditendang oleh seekor keledai? Tapi di waktu yang sama, dia mau tidak mau mencoba mencari tahu mengapa Sen Long tertawa. Dong Zeng Yang dan yang lainnya juga diam-diam berpikir. Tiba-tiba, mata Dong Zeng Yang berbinar, dan senyuman muncul di wajahnya. Kami memang bisa tertawa. Murong Siong berkata dengan marah, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Dong Zeng Yang memandangi sekelompok buaya dan berkata, meskipun lingkungan di sini beberapa kali lebih buruk, mereka tidak dapat hidup lebih lama dari kita. Mengapa mereka tidak bisa hidup lebih lama dari kita? Murong Siong mengerutkan kening. Esensi Ki di sini tipis, dan pertempuran Ki akan habis cepat atau lambat. Tanpa pertempuran Ki, tidak peduli seberapa tinggi budidaya seseorang, itu akan sia-sia. Pada saat itu, bukankah masih jalan buntu? Dong Zeng Yang tertawa, karena kita memiliki Kin Fe Yang. Kin Fe Yang sekarang dapat memurnikan pil dengan empat pola ramuan. Selama kita memiliki cukup bahan obat, tidak masalah jika kita menunggu sampai tahun depan. Itulah yang aku pikirkan. Shen Long menganggup dan tersenyum. Kin Fe Yang. Mendengar nama ini, mata Murong Siong bersinar dingin. Dia sudah lama ingin membunuh Kin Fe Yang. Sekarang dia mendengar bahwa dia harus bergantung pada Kin Fe Yang untuk bertahan hidup, dia tiba-tiba merasa sulit untuk menerimanya. Namun tak bisa dipungkiri, sepertinya ia hanya bisa mengandalkan orang tersebut untuk selamat dari musibah ini. Pada saat yang sama, mata Dong Fang Wuhin berkedip saat dia tertawa, kalau begitu cepat dan keluarkan saudara mudakin. Awalnya, dia masih khawatir tentang bagaimana cara memancing Kin Fe Yang keluar dari kastil kuno. Dia tidak menyangka kesuksesan akan datang begitu saja. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Dong Zheng Yang melirik beberapa dari mereka dan berkata sambil tersenyum tipis, saya melihat semua orang dalam semangat yang baik, jadi jangan ganggu budidaya pintu tertutupnya untuk saat ini. Terlebih lagi, kami sudah memiliki banyak pil, jadi mari kita gunakan dulu. Baiklah. Timur Wuhin mengangguk. Namun, di dalam hatinya, dia semakin marah pada Dong Zheng Yang. Ini bukan pertama kalinya Dong Zheng Yang merusak rencananya. Dia diam-diam bersumpah akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini terlebih dahulu. Mereka berenam terus maju. Waktu berlalu hari demi hari. Untungnya, selain buaya ganas, mereka tidak bertemu dengan binatang buas lainnya, juga tidak bertemu dengan siapapun dari delapan provinsi lainnya. Sayangnya, rombongan buaya tersebut terus mengikuti di belakang mereka, tanpa ada niat untuk menyerah. Apalagi banyak buaya ganas yang bergabung di tengah jalan. Di antara mereka, bahkan ada lima raja buaya tingkat master perang. Termasuk yang pertama, ada enam raja buaya. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kalah dengan kelompok enam Dong Zheng Yang. Adapun buaya tingkat kaisar perang, bahkan ada lima ratus ekor. Mereka mengamatinya dengan iri sepanjang hari. Mereka bahkan tidak mengizinkan mereka berenam untuk beristirahat. Selama mereka berenam berhenti untuk memulihkan diri, kelompok buaya akan menyerang. Mereka tidak menyerang, tetapi menyerang pijakan di bawah kaki mereka, memaksa mereka untuk terus maju. 603. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, kelompok enam orang Dong Zheng Yang memanjat gundukan dengan diameter sekitar 300 kaki. Sebenarnya bisa dibilang pulau kecil. Motherfasterisker, kapan ini akan berakhir. Murong Xiong menoleh untuk melihat sekelompok buaya di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Dong Zheng Yang dan yang lainnya juga berlumuran tanah dan kotoran, dan ekspresi mereka sangat jelek. Meskipun mereka memiliki pil untuk mengisi kembaliki dan stamina pertempuran mereka, mereka telah berada di jalan selama sebulan, dan mereka bahkan terpaksa melakukannya. Hati dan pikiran mereka pasti menderita. Oleh karena itu, suasana hati mereka sedang buruk saat ini. Di dalam hatinya, dia telah mengumpulkan kemarahan yang tak ada habisnya yang bisa meledak kapan saja. Mengaum. Saat ini, kenam raja buaya yang memimpin meraung serempak, mata mereka dipenuhi keganasan. Pembulu darah Murong Xiong menyembul saat dia meraung, Efcek, kamu mendesak kami untuk pergi lagi. Aku tidak tahan lagi, siapa yang akan menemaniku membunuh mereka. Namun, tidak ada yang menjawab. Shen Long dan Jiang Wei bahkan lebih peduli dengan pembangunan jembatan. Lelucon yang luar biasa. Enam alam master perang raja buaya, lebih dari 500 alam kaisar perang raja buaya ganas, ditambah fakta bahwa mereka berada di rawa, berlari untuk melawan mereka hanyalah mendekati kematian. Kalian semua adalah raja istana dalam, tapi sekarang, kalian semua sama penakutnya seperti tikus. Aku benar-benar kasihan padamu. Murong Xiong mencibir. Diam. Apakah kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Dengan barisan mereka saat ini, membunuh kita semudah membalikkan tangan. Jadi sekarang, kita tidak hanya tidak bisa bergerak, kita juga harus berdoa kepada surga agar mereka tidak mengambil inisiatif menyerang kita. Teriak Dong Fang Wuhan dengan marah, wajahnya pucat. Murong Xiong mengangkat alisnya, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sejujurnya, jika dia benar-benar harus pergi, dia tidak akan berani. Alasan kenapa dia begitu mudah tersinggung adalah karena dia telah menahannya selama sebulan terakhir dan ingin melampiaskan amarahnya. Saat ini, Shen Long berkata, jembatannya sudah siap, ayo pergi. Kelompok itu sekali lagi memulai perjalanan mereka. Dong Zeng Yang berjalan di belakang dan bertanya, berapa banyak pil battle key yang tersisa. Saya keluar. Saya juga. Shen Mei dan Shen Long berkata satu demi satu. Aku masih punya selusin lagi. Jiang Wei mengikuti. Kami juga tidak punya banyak yang tersisa. Kata Timur Wuhan. Dong Zeng Yang memandang ke arah Dong Fang Wuhan dan berkata sambil mengerutkan kening, bagaimanapun, kamu adalah alkemis nomor satu di aula dalam. Mengapa kamu tidak mempersiapkan lebih banyak sebelum berangkat? Bagaimana aku tahu kalau mata air kuning 9 neter begitu kejam? Lagi pula, aku tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut sebagai alkemis nomor satu. Dong Fang Wuhan mengejek dirinya sendiri. Sebelum Qin Fei yang muncul, dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di alam spiritual yang dapat menandingi bakatnya dalam alkimia. Tapi begitu Qin Fei Yang muncul, kecemerlangannya segera dibayangi. Ini juga alasan utama mengapa dia ingin membunuh Qin Fei Yang. Namun, faktanya, dia masih memiliki banyak pil pertempuran Qi, tetapi untuk memaksa Qin Fei Yang keluar dari pengasingan, dia menyembunyikannya. Tentu saja. Dong Zeng Yang tidak mengetahui hal ini. Begitu mereka mencapai perhentian berikutnya, dia akan meminta Shen Mei memanggil Qin Fei Yang keluar dari budidaya tertutup. Pada titik ini, Shen Mei tentu saja tidak keberatan. Dia mengeluarkan pakaian yang terbungkus dari tas kian kunnya dan berkata, Qin Fei Yang, cepat keluar. Po Chi. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Pakaiannya terkoyak, dan Qin Fei Yang muncul di depan enam orang. Kenapa mereka di sini? Begitu dia muncul, dia merasakan aura buaya ganas itu. Ketika dia melihat ke arah, dia melihat sekelompok buaya ganas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Anda tahu mereka. Dong Zeng Yang dan yang lainnya tercengang, lalu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Meski sudah lebih dari sebulan bersentuhan dengan buaya ganas tersebut, mereka masih belum bisa memastikan jenis buaya apa itu. Ini buaya naga. Mereka ganas dan licik. Selain itu, mereka sangat kuat dan pertahanan mereka sangat luar biasa. Hanya sedikit orang di alam yang sama yang menjadi lawan mereka. Bagaimana kamu bertemu mereka? Mengapa mereka tidak membunuhmu? Qin Fei Yang memandang ke enam orang itu dengan curiga. Tas Kian Kun mungkin kedap suara, jadi Qin Fei Yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi selama periode ini. Seperti ini. Shen Mei hendak menjelaskan kepada Qin Fei Yang. Mengaum. Tapi saat ini, ke enam Raja Buaya mulai mengaum dengan ganas lagi. Bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuh kalian semua. Kata Murong Siong dengan sengit dan membantu Shen Long dan Jiang Wei membangun jembatan. Shen Mei memandangi sekelompok buaya, dan matanya penuh amarah. Dia berkata kepada Qin Fei Yang, mari kita bicara sambil berjalan. Qin Fei Yang menganggup dan menginjak jembatan dengan perut penuh keraguan. Dalam perjalanan, Shen Mei memberitahu Qin Fei Yang secara rincin apa yang terjadi selama periode waktu ini. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Tapi kemudian, dia mengerutkan kening lagi. Apa yang salah? Melihat ini, Shen Mei bertanya. Setahu saya, buaya naga itu sangat egois. Selama bertemu mangsa, mereka akan buru-buru menerkamnya. Sekarang ke-6 Raja Buaya mengejarmu bersama-sama, yang sama sekali tidak sesuai dengan karakter mereka. Apalagi dengan linep mereka saat ini, mereka bisa dengan mudah menyingkirkan kita, tapi mereka belum mengambil tindakan. Saya merasa itu tidak normal. Kata Qin Fei Yang sambil berpikir. Setelah mendengar kata-kata ini, Dong Zheng Yang dan lima orang lainnya saling memandang dan merasa gugup. Tiba-tiba, Qin Fei Yang bertanya, apakah Anda bertemu binatang buas lainnya di sini? Tidak. Shen Mei menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya masalah ini tidak jauh dari kebenaran. Apa masalahnya? Mereka berenam terkejut. Qin Fei Yang berkata, Meskipun buaya naga itu egois, mereka sangat setia kepada rajanya. Jika saya tidak salah, saya khawatir ada buaya naga yang lebih kuat di kedalaman. Apa? Mereka berenam kaget. Dong Zheng Yang berkata, Maksudmu, tujuan mereka bukan untuk memakan kita, tapi untuk menawarkan kita kepada raja mereka. Saat mereka menemui mangsa, kenam raja buaya tidak memperebutkannya. Sebaliknya, mereka bersatu. Hanya penjelasan ini yang masuk akal. Kata Qin Fei Yang. Berengsek. Kenamnya tampak murung. Shen Mei bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Membunuh. Hanya dengan membunuh mereka dan memasuki wilayah raja buaya, kita punya harapan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, jika kita tidak membunuh mereka sekarang, kita tidak akan memiliki peluang menang saat mereka bertemu dengan raja buaya. Dan tidak seorang pun di antara kita yang tahu kalau ada raja buaya lain di depan. Sebaiknya tidak ada, tapi kalau ada akan lebih merepotkan. Mata Qin Fei Yang dingin. Hal ini bukanlah lelucon. Mereka harus menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi sebelum bertemu dengan raja buaya. Namun, sarannya tidak mendapat persetujuan dari Dong Zeng Yang dan yang lainnya. Saya tahu kekhawatiran Anda. Bertarung dengan mereka dirawa, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Tapi aku ingin memberitahumu, ini satu-satunya cara. Kata Qin Fei Yang. Saya telah menoleransi mereka sejak lama. Aku akan mendengarkanmu. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Murong Siong adalah orang pertama yang mengangguk. Dong Zeng Yang melirik Murong Siong dan memandang Qin Fei Yang, apakah kamu percaya diri? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dalam lingkungan seperti itu, tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri penuh. Hati Dong Zeng Yang mencelos. Ini sungguh pilihan yang sulit. Tiba-tiba, Dong Fang Wuhan berkata, sebenarnya, saya tidak keberatan berkelahi dengan mereka. Tapi Raja Buaya yang Anda sebutkan hanyalah tebakan belaka. Bagaimana jika sebelumnya tidak ada? Kalau begitu, bukankah bodoh jika kita melakukan ini sekarang? Memang. Tapi kamu harus tahu, meski tidak ada Raja Buaya, mereka tidak akan membiarkan kita meninggalkan rawa ini hidup-hidup. Hanya masalah waktu sebelum kita bertarung. Tentu saja, menghadapinya tidak sesulit yang kamu kira. Selama kamu mau mendengarkan pengaturanku, aku bisa meminimalkan bahayanya. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Kenamnya disegarkan. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, jika kamu tidak ingin hidup, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berenam tidak bisa menahan tawa. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang ingin mati. Dong Zeng Yang tertawa, Anda yang mengaturnya. Wajah Qin Fei Yang berubah serius, dan berkata, Shen Long, Shen Mei, kamu bertanggung jawab melindungi potongan kayu dan pulau ini. Menjembatani, bisa atau tidaknya semua orang bertahan tergantung pada Anda. Jangan panik. Keduanya mengangguk. Qin Fei Yang kemudian memandang Dong Zeng Yang, Jiang Wei, Dong Fang Wuhan, dan Murong Xiong, dan berkata, kalian bertanggung jawab atas pembunuhan, jangan memikirkan hal lain. Baiklah. Mereka berempat menjawab. Qin Fei Yang berkata, saat kita memasuki pijakan berikutnya, kita akan bergerak. Tunggu. Dong Fang Wuhan mengerutkan kening, dan berkata, kamu telah mengatur segalanya untuk kami, lalu apa yang akan kamu lakukan? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, apa yang dapat saya lakukan dengan kultivasi kecil saya? Tentu saja, saya hanya bertanggung jawab untuk memerintah. Ah. Mereka berenam tercengang, dan kemudian wajah mereka bergerak-gerak. Dia jelas memiliki kekuatan seorang ahli perang, tapi dia tetap berpura-pura lemah. Bukankah itu terlalu munafik? Sepuluh napas kemudian. Mereka bertujuh melompat ke sebuah pulau kecil. Pulau kecil ini memiliki diameter lebih dari 500 kaki. Ini bisa dianggap sebagai pulau terbesar yang pernah mereka temui sepanjang perjalanan. Qin Fei Yang melirik pulau kecil itu, lalu menoleh untuk melihat sekelompok buaya. Matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan dia berkata, mulai. Begitu dia selesai. Shen Long mendirikan pohon kuno dan mengaktifkan ki pertempurannya untuk melindungi pohon kuno dan pulau kecil. Kemudian, dia dan Shen Mei mencari pulau kecil berikutnya. Memadamkan. Pada saat yang sama, Dong Zheng Yang dan tiga lainnya maju selangkah dan berdiri di tepi pulau kecil. Mereka dengan dingin menatap sekelompok buaya, tubuh mereka dikelilingi oleh niat membunuh. Adapun ke enam raja buaya itu, ketika melihat mereka bertuju berhenti di pulau kecil itu, mereka langsung merauh marah. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, gunakan seni bertarungmu dan bunuh mereka dengan sekuat tenaga. Selain itu, kamu harus cepat. Jika kamu lambat dan menunggu mereka bersembunyi di bawah rawa, tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, gerakan membunuh adalah, kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Mereka berempat mengangguk. Aura mereka meletus, dan dengan lambayan tangan, ki pertempuran mereka melonjak. Segel Iblis Tuhan. Tebasan Badai. Serangan Banteng Barbar. Panah Matahari Terik. Dalam setengah kedipan mata, empat seni pertarungan hebat dilepaskan. Aura mengerikan menyapu langit di atas rawa. Lumpurnya bergejolak dan menimbulkan gelombang dahsyat. Melihat itu, keenam Raja Buaya pun menampakkan ekspresi garang. Termasuk lima ratus lebih buaya naga di belakang mereka. Mengaum. Tiba-tiba, salah satu Raja Buaya meraum dan dengan cepat menyelam ke dalam rawa, menghilang tanpa jejak. Lima Raja Buaya dan buaya naga lainnya juga ikut menyelam. Seperti yang diharapkan, kamu ingin bersembunyi di bawah. Kinfei yang bergumam, melambaikan tangannya dengan keras, dan berkata, bunuh. 604. Ledakan. Diiringi ledakan yang menggemparkan bumi, kawa besar muncul dan lumpur beterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, tidak diketahui berapa banyak buaya naga yang terbunuh, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Berapa banyak yang kamu bunuh? Apakah kamu membunuh Raja Buaya? Dong Zheng Yang dan yang lainnya menatap rawa dengan gugup. Ledakan. Tapi tiba-tiba, pulau di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Berengsek. Ekspresi Dong Zheng Yang berubah, dan dia berkata kepada Kinfei Yang, mereka di bawah lagi, menyerang fondasi pulau. Jangan panik. Kinfei Yang tampak sangat tenang saat dia menoleh ke Shen Mei dan Shen Long dan mengangguk. Keduanya sudah menemukan pijakan berikutnya. Setelah menerima sinyal dari Kinfei Yang, mereka segera meletakkan pohon kuno itu. Dong. Tetapi pada saat yang sama pohon kuno itu ditebang. Lebih dari selusin buaya naga bergegas keluar dari rawa, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang menakutkan, dan menerkam ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Semua buaya naga ini memiliki kekuatan Kaisar Perang Bintang Sembilan. Kinfei Yang buru-buru melirik dan berkata, Dongfang Wuhen, Murong Siong, kalian lindungi bagian belakang. Sisanya mundur dulu. Kami menutupi bagian belakang. Keduanya mengangkat alis. Dengan banyaknya orang, mengapa mereka harus menutupi bagian belakang? Bukankah ini membahayakan mereka? Meski merasa tidak puas, mereka tidak mengungkapkannya. Mereka mengaktifkan kipertempuran mereka dan menyerang buaya naga. Dong Zeng Yang, Jiang Wei, Shen bersaudara, dan Kinfei yang tidak memperhatikan mereka berdua. Mereka segera melangkah ke jembatan dan berlari menuju pulau seberang. Mengaum. Ketika Kinfei yang dan yang lainnya berlari ke tengah jembatan, Dongfang Wuhen dan Jiang Wei juga telah membunuh buaya naga tersebut. Kinfei yang menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata, cepat ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti di belakang Dong Zeng Yang dan yang lainnya dan terus berlari menuju sisi berlawanan. Mengaum. Tapi saat ini, tiga ekor buaya ganas berlari keluar dari rawa di bawah jembatan. Mereka membuka mulut lebar dan menggigit pohon kuno di bawah kaki Kinfei yang. Mereka juga memiliki kekuatan Kaisar Perang Bintang Sembilan. Tidak baik. Ekspresi Dong Zeng Yang dan yang lainnya berubah. Kinfei yang berkata, jangan melihat ke belakang, saya akan menanganinya. Yang terakhir. Saat dia berbicara, dia mengangkat lengannya dan mengetuk udara dengan jari telunjuknya. Tiga pancaran energi tak kasat mata melesat keluar dan memasuki gelabela ketiga aligator tersebut. Mengaum. Ketiga aligator itu langsung berteriak. Berikutnya. Tubuh besar itu langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Adegan ini terlihat jelas oleh Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong yang berada di belakangnya, dan pupil mereka langsung mengecil. Kita harus tahu bahwa belum lama ini, Kinfei yang secara pribadi mengatakan bahwa buaya draconik ini memiliki pertahanan yang luar biasa dan jarang menjadi tandingan mereka di alam yang sama. Tapi sekarang, Kinfei yang hanya mengulurkan jari telunjuknya dan dengan santai menunjuk, dan dengan mudah membunuh tiga buaya naga. Kehebatan bertarung orang ini memang tidak bisa diremehkan. Yang paling penting, dia baru mengasingkan diri selama beberapa bulan dan dia telah berhasil menembus kaisar tempur bintang sembilan. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mengejar mereka dan bahkan melampaui mereka. Pada saat itu, akan menjadi mimpi bodoh untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan orang ini sebelum dia tiba-tiba menjadi sekte perang. Keduanya saling memandang dan secercah niat membunuh muncul di mata mereka, tapi dengan cepat disembunyikan. Pada saat ini, Dong Zheng Yang dan yang lainnya akhirnya mendarat di pulau itu. Melihat ke belakang, mereka melihat bahwa Kinfei yang telah menangani ketiga aligator tersebut dan tidak terluka. Mereka tidak bisa menahan nafas lega. Kinfei yang sekali lagi mengambil langkah maju dan berlari ke arah mereka. Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong tidak berani tinggal di jembatan lebih lama lagi. Mengaum. Namun, Kinfei yang baru berlari beberapa meter ketika dua buaya naga sepanjang 30 meter tiba-tiba melompat keluar dari rawa. Mereka adalah dua raja buaya. Hati-hati. Shen Mei mengingatkan, wajahnya menjadi pucat. Karena target kedua raja buaya itu adalah Kinfei yang. Jangan khawatirkan aku, cepat temukan tempat pendaratan berikutnya. Kinfei yang berteriak sambil melirik kedua raja buaya. Matanya berubah dengan cepat. Apakah menurutmu hidupmu terlalu panjang? Dia tertawa dingin. Dengan lambayan tangannya, dua tulang rusuk muncul dari udara tipis. Permukaan tulang rusuknya berkilau kabur. Kemudian, dia meraih satu di masing-masing tangan. Ketika kedua raja buaya mendekat, dia tiba-tiba menyerang dan menghantam kepala mereka. Bang. Ke. Kedua raja buaya itu tiba-tiba melolong dan kepala besar mereka meledak di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Apa? Dongfang Wuhan dan Murong Siong tercengang. Membunuh dua raja buaya dengan satu pukulan. Tulang macam apa ini? Mereka sebenarnya memiliki kekuatan iblis yang mengerikan. Tapi di waktu yang sama, Kinfei yang juga terpaksa mundur. Darah di tubuhnya melonjak dan sudut mulutnya berlumuran darah. Namun dari awal hingga akhir, kakinya tidak pernah meninggalkan pohon kuno itu. Melihat ini, mata Murong Siong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, sekarang adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Karena Kinfei yang mundur ke arah mereka dengan punggung menghadap mereka. Jika mereka bergerak sekarang, mereka pasti bisa membunuh Kinfei yang. Dongfang Wuhan buru-buru berkata, kamu tidak bisa bergerak ke sini. Mengapa? Murong Siong bingung. Karena kita juga berada di jembatan. Jika kita membunuh Kinfei yang, Dongseng yang dan yang lainnya punya banyak cara untuk membuat kita jatuh ke rawa. Kata Timur Wuhan. Berengsek. Murong Siong mengepalkan tangannya. Itu adalah kesempatan yang bagus, tapi mereka tidak bisa bergerak. Itu sangat menjengkelkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa meskipun Kinfei yang membelakangi mereka, dia sudah siap untuk melawan. Lebih-lebih lagi. Dia telah mengatur agar mereka berdua tetap tinggal. Karena dia khawatir jika dia membiarkan mereka berdua pergi dulu, mereka mungkin akan membuat masalah dan merugikan dia dan Dongseng yang. Tapi melihat situasi saat ini, keduanya cukup bijaksana. Dalam sekejap mata, melihat Kinfei yang hendak menstabilkan tubuhnya, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi lagi. Pulau tempat mereka berdiri tiba-tiba runtuh dan dengan cepat ditelan rawa. Pulau itu tenggelam dan jembatan kehilangan titik penyangganya. Pohon kuno itu tiba-tiba tenggelam. Kinfei yang segera kehilangan keseimbangan dan jatuh ke rawa. Pada saat yang sama, Dongfang Wuhan dan Murong Xiong juga tidak luput. Mereka jatuh ke rawa dan berteriak sekuat tenaga. Kinfei yang melihat situasi ini, Shen Mei dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Yang lebih buruknya adalah tiga buaya naga muncul dari rawa pada saat ini, mengangkat kepala dan membuka mulut lebar, menghadap Kinfei yang dan dua lainnya. Mata mereka yang besar dan tajam bersinar karena kegembiraan. Karena jika tren ini terus berlanjut, Kinfei yang dan dua lainnya akan langsung jatuh ke mulut mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menolak makanan lezat yang diantarkan ke rumah mereka. Sudah berakhir, tidak ada harapan. Melihat ketiga buaya naga itu muncul, Shen Mei langsung duduk di tanah tanpa daya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dong Zeng Yang dan yang lainnya juga terlihat putus asa dan marah. Ayo pergi. Shen Long mengertakkan gigi dan berteriak. Shen Mei berkata, Biarkan dia sendiri. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Shen Long berkata dengan marah. Sudah putus asa untuk jatuh ke rawa, apalagi banyak sekali buaya naga di rawa tersebut. Sejujurnya, dia juga ingin menyelamatkan Kinfei yang. Karena Kinfei yang lah yang mengizinkannya menerobos menjadi master perang, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada gunanya tinggal di sini. Shen Long benar, kita harus segera pergi. Dong Zeng Yang mengangguk, membungkuk, dan mengulurkan tangan untuk mengambil pohon kuno itu, dengan paksa menariknya keluar dari rawa. Kematian Raja Buaya telah membuat marah kelompok buaya. Jika mereka tidak pergi sekarang, setelah Kinfei yang dan dua lainnya mati, kelompok buaya pasti akan datang untuk membunuh mereka lagi. Saya minta maaf. Setelah mencabut pohon kuno itu, Dong Zeng Yang memandang Kinfei yang dan berkata dengan lembut. Terhadap Kinfei yang, dia selalu memiliki perasaan yang sangat rumit di hatinya. Kinfei yang jelas merupakan musuhnya, tetapi dia merasa lebih seperti temannya. Hal itu sangat kontradiktif. Bahkan setelah memasuki mata air kuning sembilan neter, selama periode waktu yang dia habiskan bersama Kinfei yang, dia hampir melupakan kebencian itu. Tapi tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, gerakannya terhenti, dan matanya dipenuhi kebingungan. Apa itu? Shen Long bertanya. Lihat. Dong Zeng Yang menunjuk ke arah Kinfei yang. Semua orang menoleh, dan wajah mereka langsung dipenuhi kebingungan. Shen Mei tiba-tiba berdiri, dan keputus asaan di matanya dengan cepat digantikan oleh harapan. Karena mereka menemukan bahwa meskipun Kinfei yang hendak jatuh ke dalam mulut buaya ganas yang berlumuran darah, dia tidak panik sama sekali, dan sangat tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir dengan situasi saat ini. Dia pasti punya cara untuk melarikan diri. Shen Long mengulurkan tangan dan mengepalkan tangannya, bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi antisipasi, dan bahkan tubuhnya gemetar. Sebenarnya, bukan karena Kinfei yang tidak takut, tapi dia tidak berani takut. Karena begitu seseorang merasa takut, ia akan kehilangan akal sehatnya, dan pada saat itu, hanya kematian yang menantinya. Di samping itu, jika dia bisa tetap tenang di saat kritis, dia mungkin bisa menemukan secerca harapan. Seperti Dongfang Wuhen dan Murong Siong, jika tidak ada yang membantu mereka sekarang, mereka pasti akan mati. Inilah perbedaan dalam kondisi pikiran. Meski dikatakan lambat, keseluruhan prosesnya hanya memakan waktu beberapa tarikan napas. Selalu ada jalan keluar, sekalipun itu rawa, pasti ada jalan. Kinfei yang bergumam sambil menatap pohon kuno di atas, yang jaraknya 3 atau 4 meter. Jika dia bisa terbang, tidak akan ada bahaya sama sekali, dan dia bisa langsung terbang dan menangkap pohon kuno itu. Tapi sekarang, dia tidak bisa terbang. Tidak ada tempat baginya untuk berdiri, dan dia tidak bisa melompat. Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Apakah tidak ada tempat yang siap untuk dia pijak? Kinfei yang menunduk dan menatap buaya ganas itu. Dilihat dari ukuran kepalanya, ia pastilah seekor raja buaya. Kamu ingin menelanku hidup-hidup seperti ini? Kamu terlalu naif. Kinfei yang tersenyum dingin, dan tiba-tiba berbalik dalam kehampaan, dengan kepala menunduk dan kaki terangkat. Pada saat yang sama, dia memasukkan tulang rusuk di tangan kirinya ke dalam tas kian kun, dan tangan kanannya dengan kuat menggenggam tulang rusuk lainnya, dan matanya sangat tajam. Dalam sekejap, dia hanya berjarak setengah meter dari mulut lebar raja buaya. Pada jarak sedekat itu, jika itu orang lain, mereka pasti akan ditelan hidup-hidup. Namun, pada saat ini, orang yang ditakuti bukanlah Kinfei yang, melainkan raja buaya. Melihat perubahan tiba-tiba Kinfei yang dan wajahnya yang percaya diri, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Mengaum. Tiba-tiba, ia bergegas keluar dari rawa dan menggigit Kinfei yang. Ia ingin menyingkirkan Kinfei yang, faktor tidak stabil ini, sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya hal yang tidak terduga. Namun, ia tidak tahu bahwa apapun yang dilakukannya, itu tidak masalah bagi Kinfei yang. Dalam sekejap, manusia dan binatang bertemu. Kinfei yang memegang tulang rusuk di tangannya dan menghancurkannya. Retakan. Kepala raja buaya pecah dan berdarah di tempat, lalu terlempar kerawa. Pada saat yang sama, kekuatan besar juga membuat Kinfei yang terbang. 605. Melihat ini, Dong Zheng Yang dan yang lainnya sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka tercengang dengan cara Kinfei Yang. Dalam menghadapi situasi hampir mati, dia tidak hanya melarikan diri, tetapi dia juga membunuh raja buaya. Temperamen seperti ini jarang terlihat di dunia. Shen Mei berkata, Dong Zheng Yang, cepat angkat pohon kuno itu. Kinfei Yang sekarang memegang pohon kuno itu. Selama pohon kuno itu didirikan, dia akan bisa sepenuhnya keluar dari bahaya. Selamatkan kami. Tapi saat ini, teriakan minta tolong Dong Fang Wuhen dan Murong Siong terdengar. Awalnya, mereka sudah putus asa, tetapi melihat Kinfei Yang melarikan diri, hati mereka juga membara dengan harapan. Namun, namun Dong Zheng Yang menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Dia memeluk pohon itu dan mencoba mengangkatnya. Karena menurutnya keduanya pantas mati. Mata Kinfei Yang berbinar dan dia berkata, Selamatkan. Saat dia berbicara, dia menyingkirkan tulang rusuk lainnya, lalu meraih pohon kuno itu dengan kedua tangannya dan dengan cepat bergerak ke atas Dong Fang Wuhen dan Murong Siong. Dan, Dong Zheng Yang mengangkat alisnya. Dia sangat tidak puas, tapi dia tidak banyak bicara. Setelah mengatur posisinya, dia sedikit mengendurkan tangannya dan pohon kuno itu segera jatuh ke rawa. Hampir dalam sekejap mata, kaki Kinfei Yang mendarat di depan Dong Fang Wuhen dan Murong Siong. Kinfei Yang berteriak, cepat ambil kakiku. Keduanya tidak berani ragu. Mereka mengulurkan tangan dengan panik dan meraih pergelangan kaki Kinfei Yang, lalu memegangnya erat-erat, tidak berani melepaskannya. Dalam sekejap mata, Dong Zheng Yang, cepat. Kinfei Yang meraum. Dong Zheng Yang segera mengangkat pohon kuno itu dan ketiganya dengan cepat naik ke udara. Mengaum. Melihat makanan lezat di mulut mereka hilang, kedua buaya naga itu geram. Mereka melompat sekuat tenaga dan langsung menggigit kaki Dong Fang Wuhen dan Murong Siong. Oh. Daging di kaki mereka terkoyak, dan rasa sakit membuat mereka menjerit berulang kali. Wajah mereka pucat. Pada saat yang sama. Karena penambahan dua buaya naga, beratnya tiba-tiba bertambah beberapa ratus kali lipat. Karena lengah, Dong Zheng Yang kehilangan cengkramannya, dan Kinfei Yang serta dua lainnya mengikuti dua buaya naga itu, jatuh ke rawa dengan keras. Namun, lengan Kinfei Yang masih melingkari gumu. Karena hanya ini yang bisa menyelamatkannya. Saat dia jatuh ke rawa, dia segera merasakan puluhan kekuatan ganas yang menakutkan melonjak ke arahnya dan Dong Fang Wuhen. Tanpa keraguan. Itu pasti buaya naga lainnya. Terlebih lagi, rawa tersebut mengandung daya isap yang kuat yang menariknya ke bawah. Sementara itu, di luar, Shen Mei dan yang lainnya juga terkejut. Shen Long dan Jiang Wei terbang hampir bersamaan, meraih pohon kuno yang akan tenggelam ke dalam rawa. Shen Long berteriak, datang dan bantu. Shen Mei segera melangkah maju. Dong Zheng Yang sedikit linglung, tetapi ketika dia mendengar teriakan Shen Long, dia segera sadar kembali dan bergegas membantu. Bangkit. Mereka berempat meraung dan mengangkat pohon kuno itu. Kinfei Yang akhirnya meninggalkan rawa. Langsung. Dia dengan rakus menghirup udara. Meski sudah lama tidak berada di rawa, tidak ada udara di dalamnya, hampir membuatnya tercekik. Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong juga memegang erat pahanya. Karena mereka tahu selama mereka melepaskannya, mereka pasti akan terkubur di rawa. Namun, kedua buaya naga itu juga menggigit kakinya. Dan pada saat yang sama, lebih dari selusin buaya naga bergegas keluar dari rawa dan menerkam ke arah mereka bertiga. Di antara mereka, ada juga dua raja buaya. Dong Zheng Yang berteriak, cepat patahkan kakimu sendiri. Mendengar ini, Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong tidak berani ragu sama sekali. Ki pertempuran mereka melonjak dan berubah menjadi pedang, dengan cepat memotong kaki mereka. Kedua buaya naga yang sedang menggigit kakinya langsung terjatuh. Beberapa buaya naga yang mengikuti di belakang mereka langsung dihempaskan oleh mereka. Diiringi semburan amarah, mereka jatuh ke rawa satu demi satu. Setelah menyingkirkan kedua buaya naga tersebut, berat badan mereka berkurang drastis. Dong Zheng Yang dan tiga lainnya dengan cepat mendirikan pohon kuno itu. Raja buaya yang meleset dari sasarannya kembali ke rawa dan bergegas menuju pulau tempat Dong Zheng Yang dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengendurkan tangannya dan dengan cepat meluncur ke bawah batang pohon. Saat mendarat, Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong pun akhirnya melepaskan paha Qin Fei Yang. Mereka berbaring di tanah sambil terengah-engah, wajah mereka penuh ketakutan. Sungguh mendebarkan sebelumnya, tapi setidaknya mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Sedangkan untuk patah kaki, selama mereka meminum pil generasi akan segera diperbaiki. Qin Fei Yang mendarat di tanah dan tidak peduli dengan lumpur di tubuhnya. Dia hanya menyeka lumpur di matanya dan menatap kelompok buaya itu. Pada saat yang sama, tanpa menunggu perintah, Shen Mei dan Shen Long mulai mencari pijakan selanjutnya. Namun, di saat yang bersamaan, pulau di bawah kaki mereka kembali bergetar hebat. Rupanya ada buaya-buaya ganas yang membombardir dasar pulau dari bawah. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, jika kita ingin mereka berhenti, kita hanya bisa membunuh semua raja buaya. Itu sangat sulit, kata Dong Zheng Yang. Saat ini, tiga raja buaya telah dibunuh oleh Qin Fei Yang, dan hanya tersisa tiga. Namun kini, hanya satu raja buaya yang berada di atas rawa, dan dua lainnya hilang. Tidak ada keraguan bahwa mereka pasti bersembunyi di bawah. Jiang Wei berkata, menurutmu apakah mungkin dua raja buaya lainnya terbunuh oleh gelombang serangan pertama kita? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Kata Qin Fei Yang. Bagaimanapun juga, pada saat itu, Dong Zheng Yang, Jiang Wei, Murong Xiong, dan Dong Fang Wuhan bergabung untuk menyerang, dan semuanya adalah seni pertempuran. Kematiannya bisa dibayangkan. Tapi mereka tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Bagaimana jika mereka tidak dibunuh? Jadi, mereka harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin, keluarlah dan bunuh gelombang lainnya. Oke. Dong Zheng Yang dan Jiang Wei menganggup dan segera mulai berlatih seni bertarung mereka. Qin Fei Yang juga mengeluarkan dua pil generasi dan dua pil penyembuhan dan melemparkannya ke Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong. Masing-masing dari empat pil memiliki empat pembuluh darah dan pil-pil ini dimurnikan ketika dia berkultifasi secara tertutup selama beberapa bulan terakhir, jika dia membutuhkannya. Terima kasih. Keduanya memandang Qin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih. Mengabaikan lumpur di tangan mereka, mereka mengambil pil tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Namun, kebencian di hati mereka terhadap Qin Fei Yang semakin kuat. Meskipun Qin Fei Yang telah menyelamatkan nyawa mereka dan memberi mereka pil, di mata mereka, semua ini disebabkan oleh Qin Fei Yang. Jika bukan karena Qin Fei Yang membiarkan mereka menutupi bagian belakang, bagaimana mereka bisa jatuh ke titik ini? Tapi mereka menyembunyikan semua ini dengan sangat baik. Pada saat ini, Qin Mei berkata, jembatannya sudah dipasang. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Dong Fang Wuhan dan berkata, Shen Long, bawa mereka dan mundur dulu. Baiklah. Shen Long mengangguk, membawa satu orang di masing-masing tangannya, dia melompat ke atas balok dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Qin Mei mengikuti dari belakang. Berikutnya, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh. Dong Zheng Yang dan Jiang Wei sudah lama siap. Begitu mereka mendengar perintah Qin Fei Yang, Dewa Iblis dan tebasan badai membelah langit, membawa kekuatan luar biasa dan bersiul. Kemudian mereka bertiga tidak melihat hasilnya. Mereka melangkah ke jembatan dan bergegas menuju seberang tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Dua seni pertarungan hebat meledak ke rawa. Raja Buaya melihat keadaan yang kurang baik dan tenggelam ke dalam rawa terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu apakah dia terluka atau tidak. Tapi lebih dari separuh buaya itu mati. Sisanya juga dikirim terbang. Akhirnya, mereka berhasil mengulur waktu untuk melarikan diri. Namun, Qin Fei Yang dan dua lainnya baru saja berlari ke bagian tengah ketika pulau sebelumnya terkoyak dengan keras. Gumuh tiba-tiba jatuh ke rawa. Ketiganya hampir terjatuh. Tapi untungnya, reaksi mereka sangat tepat waktu. Mereka segera berbaring dan memeluk gumuh. Ketika goyangan gumuh sedikit tenang, mereka bangkit dan berlari. Namun, mereka baru saja mendarat di depan Sen Mei dan yang lainnya ketika tanah di bawah kaki mereka bergetar lagi. Dan itu lebih intens dari sebelumnya. Tidak ada lagi buaya yang keluar dari rawa. Sepertinya mereka tidak berniat melawan kita secara langsung. Jika mereka terus bersembunyi di bawah dan menyerang pijakan kita, saya khawatir cepat atau lambat kita akan hancur. Wajah semua orang muram dan penuh kekhawatiran. Murong Xiong duduk di tanah dan melirik Qin Fei Yang, berkata, kita seharusnya tidak memprovokasi mereka. Dong Zheng Yang berkata dengan marah, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Terlebih lagi, jika tebakan Qin Fei Yang benar, jika kita tidak menyingkirkan kenam buaya itu sekarang, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Murong Xiong meraung, kamu berjudi, dan kamu mempertaruhkan nyawamu pada Qin Fei Yang. Ya, kami sedang berjudi. Dan apapun hasilnya, saya akan mendukung Qin Fei Yang tanpa syarat. Karena dia tidak akan meninggalkan kita dan hidup sendiri. Jiang Wei menganggup tanpa ragu dan mengejek Murong Xiong dengan kejam. Murong Xiong segera menjadi marah karena malu, tapi dia hanya bisa menahannya. Saat keduanya berbicara, Shen Mei telah membangun jembatan. Dia menatap dingin ke arah Murong Xiong dan berkata, jangan banyak bicara omong kosong, ayo pergi. Kelompok itu melangkah ke jembatan dan segera mengungsi. Berikutnya. Benar saja, seperti yang diharapkan semua orang, buaya-buaya tersebut hanya menyerang pijakan mereka dan tidak menghadapinya secara langsung. Karena tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa terpaksa terus melarikan diri. Untungnya, Qin Fei yang membawa banyak pil obat, dan semua orang berada dalam kondisi puncak. Sekitar setengah jam kemudian, kaki Timur Wuhen dan Murong Xiong yang hilang akhirnya diperbaiki, dan mereka tidak lagi membutuhkan bantuan semua orang. Qin Fei yang memandang keduanya dan berkata, kalian berdua terus menutupi bagian belakang. Keduanya hampir muntah darah karena marah. Mengapa? Apakah Anda sengaja mencari masalah? Apa? Apakah kamu punya masalah? Jangan lupa, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita harus mendengarkan pengaturan Qin Fei yang. Dong Zeng Yang melirik keduanya. Murong Xiong mengepalkan jari-jarinya dan mengeram, telingamu yang mana yang mendengarku berkata bahwa aku tidak mau. Dong Zeng Yang berkata dengan acu-ta'acu, meskipun kamu tidak mengatakannya, aku tahu dari ekspresimu. Kamu harus menjadi seorang detektif. Murong Xiong mencibir. Dong Zeng Yang mendengus dan berkata, jika kamu tidak ingin membiarkan rawa kematian hidup-hidup, aku tidak akan memaksamu. Jangan menakutiku, aku tidak takut. Aku juga memberitahumu, kamu pasti akan mati di depanku. Murong Xiong tersenyum dingin, dan jejak niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Murong Xiong, berhentilah berdebat. Kami telah melihat penampilan saudara muda Qin selama ini. Mendengarkan dia adalah hal yang benar. Timur Wu Hen tertawa. Aku tidak banyak bicara, kenapa kamu selalu mengincarku? Apakah menurut Anda saya mudah ditindas? Murong Xiong mendengus dingin. Baiklah-baiklah. Setelah sekian lama dikejar buaya naga, bukan hanya kamu yang sedang bad mood. Suasana hati kami juga sedang tidak bagus. Sebaiknya kamu lebih sedikit bicara. Harmoni adalah yang terpenting. Ayo pergi. Dong Fang Wu Hen menepuk pundaknya dan menghiburnya. Lalu, keduanya dengan cepat mundur ke belakang. Shen Mei dan Shen Long masih memimpin. 606. Meskipun kelompok buaya pada dasarnya menyembunyikan diri, mereka masih membunuh banyak buaya di jalan. Dalam sekejap mata. Lima hari berlalu. Pada hari ini, Dong Zeng Yang memandang Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong, dan akhirnya mau tidak mau mengirimkan transmisi suara ke Qin Fei Yang, saya benar-benar bingung, mengapa Anda masih ingin menyelamatkan mereka? Mereka punya nilainya. Misalnya, sekarang, tanpa bantuan mereka, situasi kita akan menjadi lebih sulit. Bisik Qin Fei Yang. Apakah itu semuanya? Dong Zeng Yang mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, tentu saja tidak, mereka telah bersekongkol melawan kita berkali-kali, tentu saja saya tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Jadi begitu. Dong Zeng Yang tiba-tiba menyadari. Kalau begitu, pasti niat Qin Fei Yang untuk membiarkan mereka berdua menutupi retret tersebut. Dia melirik Qin Fei Yang dan diam-diam berkata, pikiranmu sangat sulit untuk dipahami. Tentu saja tidak. Selama itu temanku, aku akan mencurahkan isi hatiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hati Dong Zeng Yang bergetar, arti kata-kata ini sudah sangat jelas. Kepada teman-temannya, dia bisa mencurahkan isi hatinya, tapi kepada musuh-musuhnya, dia juga bisa tanpa ampun. Tiba-tiba, langkah kaki Qin Fei Yang berhenti saat dia mengamati rawa, ekspresinya jelas sedikit berat. Apa yang salah? Dong Zeng Yang yang berada di belakangnya juga segera berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Begitu pula dengan Oriental Wuhan dan Murong Xiong. Cepat pergi ke darat. Tiba-tiba, Qin Fei Yang meraung. Semua orang terkejut, tapi mereka tidak banyak bertanya dan segera berlari menuju pulau seberang. Pulau itu panjangnya sekitar 100 kaki, dan juga sangat besar, dengan rumput liar dan semak belukar di mana-mana. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, ketujuh orang itu telah mendarat di pulau itu. Apa yang sedang terjadi? Dong Fang Wuhan memandang Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, saya punya firasat buruk, Shen Long, segera singkirkan pohon kuno itu. Shen Long mengangguk. Dia membungkuk dan meraih pohon kuno itu dengan kuat. Lalu, dia mengangkatnya dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia berlari ke tengah pulau dengan pohon kuno dipelukannya dan menancapkannya ke tanah, melindunginya dengan penghalang betelki miliknya. Firasat. Namun, mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Dong Fang Wuhan tidak peduli. Firasatnya terlalu kabur. Bagaimana mereka bisa dipercaya? Yang tidak dia ketahui adalah firasat Qin Fei Yang jarang salah, meski tidak 100% akurat. Namun, Dong Fang Wuhan tidak menyebutkannya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia mengungkitnya, tidak ada yang akan memperhatikannya. Beberapa dari mereka berdiri saling membelakangi, menatap rawa. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Dong Fang Wuhan tersenyum tipis dan berkata, Saudara Mudakin, meskipun saya percaya pada kata-kata Anda, saya tetap harus mengatakan bahwa firasat terkadang tidak dapat diandalkan. Dia berbicara dengan sangat bijaksana agar tidak menyinggung siapapun, tetapi sarkasme dalam kata-katanya dapat didengar oleh siapapun yang bukan idiot. Dong. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. rawa di sebelah kiri tiba-tiba meledak, dan lumpur berceceran di mana-mana. Seekor buaya sepanjang 30 meter bergegas keluar dari rawa dan memasuki pandangan mereka. Mata Dong Zheng yang terfokus, dan berkata dengan suara yang dalam, itu Raja Buaya. Mengapa itu keluar? Semua orang bingung. Tapi ini hanyalah permulaan. Dong. Dua buaya naga sepanjang 30 meter lainnya muncul. Brengsek. Shen Long mengutuk. Karena inilah dua Raja Buaya yang selama ini mereka bertanya-tanya apakah mereka telah mati akibat gelombang serangan pertama mereka. Namun, Murong Siong mencibir dan berkata, saya hanya khawatir tidak dapat menemukan cara untuk memancing mereka keluar. Kali ini, saya akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Tapi setelah dia selesai berbicara, lebih banyak buaya naga muncul satu demi satu, mengambang di lumpur. Mata besar mereka menatap beberapa dari mereka, semuanya dipenuhi dengan cahaya ganas yang menakutkan. Namun, buaya naga ini hanya setingkat kaisar perang. Murong Siong berteriak, lakukan. Tunggu. Kin Fe yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Murong Siong mengerutkan kening, bukankah kamu bermaksud membunuh mereka semua? Mengapa kamu menghentikanku sekarang? Kin Fe yang segera mengangkat alisnya dan berkata, aku benar-benar tidak ingin memarahimu, tapi kenapa kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Anda. Murong Siong sangat marah. Dong Zeng yang berteriak, diam, biarkan dia menyelesaikannya. Murong Siong menatap mereka berdua, mengepalkan tangannya erat-erat. Dia hampir menjadi gila karena kebencian, tetapi pada akhirnya, dia menjadi tenang dan menatap Kin Fe yang, baiklah, katakan saja. Di saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya. Mari kita lihat logika seperti apa yang bisa Anda temukan. Kin Fe yang meliriknya, memandang buaya, dan berkata, dalam lima hari ini, hanya ada sedikit buaya yang mengambil inisiatif untuk muncul, tetapi sekarang, tidak hanya ketiga raja buaya yang muncul bersama, naga lainnya buaya juga muncul. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku merasa aneh. Mendengar dia mengatakan ini, Dong Zeng yang dan yang lainnya terkejut. Bahkan Murong Siong berpikir keras. Tiba-tiba, Sen Mei berkata, mungkinkah mereka ingin bertarung sampai mati bersama kita di sini. Dong Zeng yang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, mereka pasti sudah melancarkan serangan. Kin Fe yang mengangguk, setuju dengan sudut pandang Dong Zeng yang. Lihat, bukankah itu terlihat seperti sebuah pulau. Pada saat ini, seru Jiang Wei. Pulau. Kin Fe yang dan yang lainnya tercengang, lalu menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk Jiang Wei. Tiba-tiba, mata mereka dipenuhi kejutan. Di depan mereka, sekitar seribu meter jauhnya, ada garis samar-samar, berada di dalam kabut darah. Garis luarnya sangat besar, seharusnya lebih dari seribu kaki, dan sekilas terlihat seperti sebuah pulau. Tapi apakah itu sebuah pulau atau bukan, masih belum pasti. Shen Long menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kalau saja tidak ada kabut darah. Dengan budidaya mereka, jika tidak ada kabut darah yang menghalangi pandangan mereka, seribu meter bukanlah apa-apa. Pada saat ini, mutasi terjadi lagi. Dirawa-rawa di kanan dan belakang, terdengar suara gemuruh lagi. Beberapa dari mereka melirik sekilas dan menjadi pucat karena ketakutan. Dirawa-rawa di kedua sisi, buaya naga muncul satu demi satu. Apalagi ada 10 buaya naga yang panjangnya lebih dari 30 meter. Bahkan ada lebih banyak buaya naga yang tingginya kurang dari 30 meter. Dengan kata lain, ada sembilan raja buaya alam ahli perang di sini. Ditambah tiga raja buaya dari sebelumnya, jumlahnya ada 13. Setiap raja buaya memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi dia tidak bergerak. Dia hanya melihat Kinfei yang dan yang lainnya dari jauh. Mungkinkah kita memasuki sarang buaya naga? Wajah Shen Mei Hua menjadi pucat, dan suaranya bergetar. Ini pasti sarang buaya naga. Mungkin kaisar buaya yang disebutkan Kinfei yang benar-benar ada. Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Dongfang Wuhen dan dua lainnya, dan sedikit ejekan terlihat di matanya. Jika dia tidak mendengarkan saran Kinfei yang lima hari yang lalu dan membunuh tiga raja buaya sebelumnya, serta sejumlah besar buaya ganas, itu akan menjadi lebih merepotkan. Ini adalah kepemimpinan. Dibandingkan dengan Dongfang Wuhen, Kinfei yang jauh lebih kuat. Jika Dongfang Wuhen terus memimpin semua orang, pada akhirnya, tidak ada seorang pun di alam spiritual yang bisa keluar dari mata air kuning sembilan neter hidup-hidup. Begitu Dong Zheng Yang mengatakan ini, tempat itu menjadi sunyi senyap. Dongfang Wuhen dan dua orang lainnya juga memperhatikan tatapan Dong Zheng Yang. Mereka sedikit marah karena malu, tapi mereka menahannya. Lihat, kenapa tidak ada buaya naga di depan. Seruan Jiang Wei terdengar lagi. Tidak. Semua orang tercengang. Ketika mereka menoleh untuk melihat lagi, wajah mereka dipenuhi ekstasi. Di hadapan mereka memang tidak ada buaya ganas yang menghalangi jalan. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan melihat ke garis buram. Ada buaya naga yang menghalangi jalan di tiga arah lainnya, tapi tidak ada satu pun di depan mereka. Apakah ada misteri yang tersembunyi di dalamnya? Tapi mereka tidak peduli sekarang. Mereka harus bergerak maju. Karena di hadapan tiga belas raja buaya dan buaya alam kaisar perang yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka menggunakan semua keahliannya, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu, Shen Long, bangun jembatannya. Apa? Ekspresi Murong Xiong membeku, dan dia berkata dengan kaget dan marah, tahukah kamu bahwa kamu mengirim semua orang ke kematian dengan melakukan ini? Qin Fei Yang berkata, jika kita tetap di sini, kita akan tetap mati. Ketika Shen Long mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia tidak ragu-ragu. Dia segera melihat ke depan dan segera menemukan tempat yang cocok untuk menetap. Di depannya, 80 meter jauhnya, ada gundukan tanah setinggi beberapa sang. Berikutnya, Shen Long dengan mantap meletakkan pohon kuno itu, dan setelah membangun jembatan, dia mencibir tanpa menoleh, beberapa orang khawatir, maka saya akan pergi dan mencari jalan dulu. Selesai. Tanpa ragu, dia melompat ke atas jembatan dan bergegas menuju gundukan tanah di seberang. Tatapan Qin Fei Yang mengikuti Shen Long sepanjang waktu. Meskipun dia mendesak semua orang untuk bergerak maju, dia tidak yakin apakah ada buaya ganas lainnya yang bersembunyi di rawa di bawah jembatan. Jika ada, dia akan merugikan semua orang. Pada akhirnya, Shen Long berhasil naik ke gundukan tanah, dan tidak ada satupun buaya ganas yang melompat keluar. Di belakangnya, serta buaya ganas di kedua sisi, tidak menghalangi jalan. Aman, ayo pergi. Melihat ini, Dong Zheng Yang dan yang lainnya sangat gembira. Mereka melompat ke jembatan satu demi satu dan bergegas menuju sisi lain seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Tapi sebelum Qin Fei Yang melompat ke jembatan, dia melirik buaya ganas di tiga arah, dan ada sedikit keraguan di matanya. Apa yang direncanakan buaya naga ini? Mungkinkah seperti yang dia duga, mereka ingin mengorbankan mereka kepada kaisar buaya? Di mana kaisar buaya bersembunyi sekarang? Ledakan. Ketika mereka semua sudah naik ke atas gundukan tanah, tiba-tiba ketiga belas raja buaya menyerang dan menghancurkan pijakan sebelumnya. Berikutnya. Mereka mengepung Qin Fei Yang dan yang lainnya lagi. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berbisik, mereka memaksa kita untuk bergerak maju, kaisar buaya mungkin ada di suatu tempat di depan. Apa yang harus kita lakukan? Murong Xiong bertanya dengan panik. Apakah kita punya pilihan? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menganggup pada Shen Long. Shen Long juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan terus membangun jembatan. Setelah melewati beberapa gundukan tanah berturut-turut, mereka akhirnya melihat garis yang samar-samar. Itu memang sebuah pulau besar, dengan pegunungan yang bergulung-gulung dan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi, seperti binatang buas tiada taraf yang bersembunyi di rawa. Setelah beberapa saat, mereka sampai digundukan tanah terakhir. Jarak mereka hanya 50 atau 60 meter dari pulau. Ketiga belas raja buaya tersebut tetap tidak menyerang mereka, melainkan memimpin rombongan buaya tersebut untuk memutus semua jalur pelarian mereka. Jiang Wei mengerutkan kening dan berkata, Apakah menurutmu mereka ingin kita memasuki pulau ini? Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Melihat ini, Dong Zheng Yang dan yang lainnya terdiam, takut mengganggu alur pemikiran Qin Fei Yang. Setelah beberapa nafas, 607. Apa yang salah? Shen Mei bertanya. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku seharusnya memikirkannya. Shen Mei dan yang lainnya saling memandang. Shen Long berkata, Saudaraku sayang, jangan kaget begitu, oke. Katakan saja dengan jelas. Qin Fei Yang memandang mereka dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir kaisar buaya seharusnya ada di pulau itu. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Menurut catatan sejarah, buaya tidak hanya bisa hidup di rawa, tapi juga di air dan di darat. Tapi dibandingkan rawa dan air, mereka lebih suka hidup di tanah lembab. Dan di rawa ini, gundukan dan pulau-pulau lain terlalu kecil untuk ditinggali. Hanya pulau itu yang cocok. Kalau tidak salah, pulau itu seharusnya menjadi sarang mereka. Katakan Qin Fei Yang. Mendengar ini, mereka melihat ke pulau itu dan menjadi pucat. Shen Mei bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah merenung sejenak, Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ada buaya di belakang dan di kedua sisi. Sangat tidak realistis untuk mengelilingi pulau. Kita hanya bisa naik. Naik. Dong Fang Wuhan mengerutkan kening dan berkata, kami tidak tahu kekuatan kaisar buaya. Jika kami naik seperti ini, saya khawatir. Pada saat ini, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia mengumpulkan pikirannya dan berpikir dengan hati-hati. Dia berkata, sebenarnya, menurutku naik ke atas adalah hal yang baik bagi kita. Hal baik. Mereka memandangnya dengan bingung. Kaisar buaya ada di pulau itu. Apakah ini hal yang baik? Jika lain kali, kata-kataku akan sedikit bodoh. Tapi sekarang berbeda. Kita tidak bisa naik dan turun. Kita bahkan tidak bisa bertarung dengan mereka. Tapi selama kita pergi ke pulau itu, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Meskipun kita akan menghadapi risiko yang tidak diketahui, setidaknya kita tidak perlu khawatir akan terjerumus ke dalam rawa. Kata Qin Fei Yang. Shen Mei memandangnya dengan aneh dan berkata, setelah mendengar apa yang Anda katakan, mengapa saya tiba-tiba merasa bahwa pulau itu bukanlah kolam naga atau sarang harimau, melainkan surga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, untuk situasi kita saat ini, ini memang surga. Surga. Murong Siong mencibir. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, jangan menyimpannya sendiri. Kaulah yang memintaku mengatakan ini. Jangan salahkan aku karena bersikap terlalu kasar nanti. Yang disebut surga hanyalah alasan muluk-muluk yang kamu temukan atas kesalahanmu. Murong Siong mencibir. Kesalahan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa saya telah melakukannya dengan sangat baik, tetapi saya juga tidak pernah membuat kesalahan besar dalam keputusan saya. Jika Anda berpikir bahwa Anda telah melakukannya lebih baik dari saya, saya tidak akan keberatan dengan Anda. Memimpin semua orang. Saya keberatan. Kata Dong Zeng Yang. Aku juga menentangnya. Shen Mei, Shen Long, dan Jiang Wei mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka membiarkan penjahat pengkhianat ini memimpin mereka, cepat atau lambat, mereka akan menemui jalan buntu. Dong Fang Wu Hen melirik Dong Zeng Yang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum tipis, saya juga keberatan. Lebih baik saudara mudakin terus memimpin semuanya. Hem. Murong Siong mengerutkan kening dan memandang Dong Fang Wu Hen dengan ketidakpuasan. Dong Fang Wu Hen berkata, kamu bisa melawan dan membunuh, tapi dalam hal kepemimpinan, kamu sebenarnya tidak sebaik itu. Jangan pergi dan mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan Dong Fang Wu Hen meremehkannya. Murong Siong hampir menjadi gila. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Dong Fang Wu Hen tersenyum dan berkata, saudara mudakin, Murong Siong hanya mengeluh. Jangan terlalu pedulikan dia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya keberatan, saya tidak akan berdiri di sini dan mendengarkan dia. Saudara mudakin benar-benar orang yang murah hati. Baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan saudara mudakin. Kita akan pergi ke pulau itu, tapi kita tidak boleh gegabuh. Kata timur Wu Hen. Qin Fei Yang menganggup dan menoleh untuk melihat Shen Long. Shen Long mengerti dan perlahan-lahan meletakkan pohon kuno itu. Ayo pergi. Ketika ujung lainnya mendarat di tepi pulau seberang, Shen Long melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke jembatan dan bergegas menuju pulau. Dong Zeng Yang dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Kali ini, Qin Fei Yang tidak mempersulit Dong Fang Wu Hen dan Murong Siong. Dia membiarkan mereka berdua naik duluan sementara dia tetap di belakang. Namun, tindakan ini agak berlebihan. 13 Raja Buaya tidak lari untuk mencegat dan membunuh mereka. Mereka diam-diam menunggu mereka menuju ke pulau. Ledakan. Namun, ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya melangkah ke pulau itu, mereka menyerbu ke depan dan langsung menghancurkan pijakan mereka sebelumnya. Pohon purba itu juga tenggelam ke dalam rawa. Beberapa dari mereka tidak peduli, karena ada banyak pohon kuno yang mengjulang tinggi di pulau ini, jadi tidak perlu khawatir. Lebih-lebih lagi, mereka sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal ini saat ini. Beberapa dari mereka memperhatikan pergerakan kelompok buaya sambil mengamati hutan di belakang mereka. Mereka semua bersiap untuk berperang. Namun, kelompok buaya tidak mengejar mereka ke darat. Kaisar buaya juga tidak muncul. Namun, ketiga belas Raja Buaya masing-masing membawa sekelompok buaya naga alam kaisar perang dan dengan cepat berpencar, bergegas ke arah yang berbeda. Apa yang mereka coba lakukan? Beberapa dari mereka memandang kelompok buaya itu dengan heran. Namun segera, mereka memiliki jawaban di hati mereka. Ledakan. Di bawah pimpinan 13 Raja Buaya, sekelompok buaya dengan gila-gilaan menghancurkan pulau-pulau kecil di sekitar pulau tersebut. Mereka bahkan tidak melepaskan tanah setinggi beberapa puluh kaki. Jelas sekali. Mereka ingin sepenuhnya memotong rute pelarian Kinfei yang dan yang lainnya dan menjebak mereka di pulau itu. Murong Siong berteriak, cepat pergi ke seberang, kita mungkin masih bisa sampai. Jika pulau dan tanah di sisi lain juga hancur, maka mereka akan benar-benar terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Tidak ada yang keberatan dengan saran ini. Suara mendesing. Langsung. Ketujuh dari mereka melepaskan kecepatan maksimumnya dan terbang melintasi hutan, bergegas menuju sisi lain pulau. Di dalam hutan, vegetasinya sangat lebat. Beberapa pohon besar tidak dapat dikepung meskipun mereka berpegangan tangan. Tanaman merambat setebal lengan dan setebal paha ada di mana-mana. Mereka seperti naga bertanduk yang melilit pepohonan. Di atas tanah juga terdapat tumpukan tebal ranting-ranting mati dan daun-daun busuk. Udara dipenuhi bau busuk. Dan itu sangat lembab. Sementara beberapa dari mereka bergerak secepat kilat, mereka tidak lupa memperhatikan lingkungan sekitar. Berhenti. Setelah sekitar 20 napas, Kinfei Yang tiba-tiba berteriak. Langsung. Semua orang berhenti serempak dan memandang Kinfei Yang dengan bingung. Kinfei Yang memandang hutan ke segala arah dan berkata dengan suara yang dalam, ada bau amis. Bau amis. Beberapa dari mereka terkejut dan langsung melihat sekeliling. Di sana. Tiba-tiba. Mata Sen Mei bergetar dan menunjuk ke sebuah pohon besar lebih dari 30 meter di depan. Pohon besar itu setebal pengki dan memiliki cabang serta dedaunan yang lebat. Batang dan dahan pohon besar itu terjalin dengan tanaman merambat yang kuat. Tapi salah satu tanaman merambat itu bukanlah tanaman merambat, melainkan ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu panjangnya tiga kaki dan setebal paha. Warna kulitnya mirip dengan warna kulitnya. Sekilas sulit membedakannya. Pada saat ini, ia tergantung di dahan dan matanya yang besar menatap tajam ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Melihat ular piton raksasa itu, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepala mereka. Jika mereka tidak menemukannya sebelumnya, mereka akan lewat langsung di bawah ular piton raksasa tersebut, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Kinfei Yang berkata, jangan terlibat dengannya. Beberapa dari mereka segera berbalik dan bersiap mengelilingi ular piton raksasa itu. Merasa. Namun begitu mereka berbalik, terdengar suara desisan yang menakutkan di sekitar mereka. Pada saat yang sama, banyak tanaman merambat di sekitarnya mulai berputar-putar. Kinfei Yang dan yang lainnya melihatnya dan terkejut. Ternyata sebagian besar tanaman merambat di sini diubah oleh ular piton raksasa. Murong Siong meraung kesal, kita baru saja menyingkirkan buaya ganas itu, dan sekarang kita berada di sarang ular. Mengapa kita begitu sial? Kinfei Yang berteriak, diam, daripada mengeluh di sini, lebih baik keluar dari pengepungan, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan bergegas maju. Dong Zeng Yang dan yang lainnya juga berkumpul dan segera mengikuti. Merasa. Begitu mereka bergerak, ular piton raksasa di sekitar mereka juga mengayunkan tubuh panjangnya dan mengelilinginya. Kamu mendekati kematian. Mata Kinfei Yang dingin, dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan kekuatan tak terlihat meraung dan menyerang sekelompok ular di depannya. Dalam sekejap, sejumlah besar ular terbunuh. Melihat ini, mata Kinfei Yang berbinar dan berkata dengan keras, kekuatan mereka tidak kuat. Jangan bertarung, bunuh saja untuk keluar dari pengepungan. Dipahami. Dong Zeng Yang dan yang lainnya mengangguk. Pada saat itu, pertempuran berdarah yang kacau balau terjadi. Kinfei Yang membuka jalan di depan. Murong Siong dan Dongfang Wuhin berada di belakang. Shen Mei, Dong Zeng Yang, Shen Long, dan Jiang Wei berada di sisi kiri dan kanan. Ketujuh dari mereka memutar menjadi tali dan menggunakan metode mereka sendiri untuk bergegas maju. Kemana pun mereka lewat, mayat dan darah tertinggal di tanah. Bau darah yang menyengat dengan cepat menyebar dari segala arah. Segera. Beberapa dari mereka berlari ratusan meter. Tiba-tiba, suara yang memekatkan telinga terdengar dari depan. Dong Zeng Yang bahkan tidak memikirkannya. Dia mengangkat tangannya dan meledakkan ki pertempuran. Ledakan. Tapi pada akhirnya, diiringi dengan suara keras, Dong Zeng Yang benar-benar dipaksa mundur, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Kinfei Yang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua melihat ke depan dan segera melihat cairan transparan di tanah lebih dari 10 meter di depan mereka. Cairan itu menggerogoti dahan-dahan mati dan daun-daun busuk di tanah, mengeluarkan asap hitam. Lebih-lebih lagi. Kecepatan menggigitnya sangat cepat. Ujung-ujungnya, tanah pun membusuk. Bisa ular. Pikiran mereka bergetar. Cairan ini jelas merupakan racun, dan toksisitasnya sangat mengerikan. Dan benda yang bertabrakan dengan ki pertempuran Dong Zeng Yang pastinya adalah racun ini. Namun racun ini bukanlah sesuatu yang mereka takuti. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah ular piton raksasa yang mengeluarkan racun ini. Seseorang harus mengetahuinya. Dong Zeng Yang adalah sekte pertempuran bintang satu, dan aliran racun saja sudah cukup untuk memaksanya kembali. Bisa dibayangkan kekuatannya. Gemuruh. Retakan. Tiba-tiba. Tanah berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Pada saat yang sama. Pohon-pohon kuno di depan mereka tumbang secara bertahap, dan dedaunan berputar-putar di udara. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalir ke arah mereka. Dan yang aneh adalah begitu gerakan ini muncul, ular piton raksasa di sekitar mereka berpencar dan mundur lebih dari 10 meter, mengelilingi mereka. Dan ular piton raksasa yang menghalangi di depan mereka mundur ke kedua sisi, membuka jalan lebar. Apa yang sedang terjadi? Sen Mei terkejut. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, saya pikir seharusnya ada binatang yang lebih kuat bergegas mendekat, mungkin ular piton raksasa yang memuntahkan racun itu. 608. Selesai. Dong Zheng Yang mengambil langkah maju dan mengambil inisiatif untuk maju. Ular piton raksasa di kedua sisi tidak menghentikannya. Melihat ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berbisik, cepat ikuti dia. Suara mendesing. Langsung. Mereka berenam bergerak dengan kecepatan penuh dan mengejar Dong Zheng Yang. Ular piton raksasa di sekitarnya masih tidak menghentikan mereka. Bukan saja mereka tidak menghentikan mereka, tetapi ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang, semua ular piton raksasa berpencar dan bersembunyi di hutan. Retakan. Sekitar 10 napas berlalu. Kepala besar, menghancurkan pohon kuno besar, memasuki pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Langsung. Mereka berhenti serempak dan menatap kepala dengan ekspresi yang sangat serius. Itu adalah kepala ular piton raksasa. Namun dibandingkan dengan ular piton raksasa sebelumnya, ukurannya beberapa kali lebih besar. Itu seperti gunung kecil di langit, dan matanya yang besar diliputi oleh cahaya dingin dan menusuk tulang. Kamu berani membantai bangsaku, aku akan menelan kalian semua hidup-hidup. Suara memekakan telinga terdengar di kepala Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mengikuti dengan cermat. Kepala ular piton raksasa itu menukik ke bawah. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan tarinya yang tajam. Bau amis yang menyengat keluar dari mulut lebarnya. Shen Mei mau tidak mau muntah di tempat. Anda. Dong Zheng Yang tersenyum dingin, meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan cepat membentuk segel. Sebuah cetakan telapak tangan hitam muncul. Segel setan hitam, bunuh. Mengikuti raungan rendahnya, segel kotak hitam itu melesat ke langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan meledak ke arah kepala. Orang seperti semut berani bergerak di depanku. Anda sedang mendekati kematian. Jejak rasa jijik muncul di mata ular piton raksasa itu. Dentang. Tiba-tiba, sisik ular jatuh dari sela alisnya. Sisik ular ini sebesar batu kilangan. Warnanya hitam seperti tinta, seperti bilah yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan bertabrakan dengan segel kotak hitam. Engah. Dong Zheng Yang langsung memuntahkan seteguk darah. Di saat yang sama, segel kotak hitam juga dihancurkan oleh sisik ular, dan itu mudah. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Dong Zheng Yang juga agak linglung, tapi matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin saat dia meraung. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapi binatang buas sepertimu. Ini karena aura ular piton raksasa ini hanyalah aura leluhur pertempuran bintang satu. Terlebih lagi, segel setan hitam adalah seni pertarungan tingkat tinggi. Selain itu, Dong Zheng Yang sendiri adalah leluhur pertempuran bintang satu. Pada akhirnya, dia masih bukan tandingan ular piton raksasa itu. Ini tidak bisa diterima olehnya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel persegi muncul lagi. Namun, aura yang dipancarkan oleh segel persegi ini bahkan lebih kuat dari segel setan hitam sebelumnya. Segel Iblis Surgawi, hancurkan. Dong Zheng Yang mengangkat kepalanya dan meraung. Segel persegi itu melonjak ke langit dan menghantam sisik ular. Meskipun segel Iblis Surgawi dan segel Iblis Hitam sama-sama merupakan seni pertarungan tingkat tinggi, masih ada perbedaan dalam kekuatan keduanya. Segel setan langit tidak diragukan lagi lebih kuat dari segel setan hitam. Gemuruh. Ledakan memekakan telinga lainnya terdengar. Segel Iblis Surgawi tidak mengecewakan harapan tinggi Dong Zheng Yang. Ia tidak pecah dan menemui jalan buntu dengan sisik ular di udara. Tabrakan tersebut menghasilkan percikan api yang menyilaukan dan gelombang udara melonjak, menyapu ke segala arah. Hanya dengan kemampuan kecil ini, kamu berani menjadi sombong. Dong Zheng Yang mencibir. Manusia, kamu sangat bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kaisar ini sedang mempermainkanmu? Tawa mengejek ular piton raksasa terdengar di benak Dong Zheng Yang. Dong Zheng Yang segera mencibir. Kamu tidak percaya padaku. Jejak ejekan muncul di mata ular piton raksasa itu. Ledakan. Tiba-tiba, auranya dengan gila-gilaan melonjak ke tingkat leluhur pertempuran bintang dua. Brengsek. Dong Zheng Yang terkejut sekaligus marah. Ia tidak menyangka ular piton raksasa itu telah menyembunyikan budidayanya sebelumnya. Retakan. Pada saat yang sama, sisik ular bersinar dengan cahaya hitam, dan kekuatannya juga melonjak satu tingkat. Segel Iblis Surgawi langsung hancur. Setelah itu, sisik ular menebas beberapa dari mereka. Qin Fei Yang mundur selangkah dan berteriak, kalian semua, cepat serang bersama. Tidak ada gunanya bersembunyi ketika ada yang harus dilakukan. Murong Siong dengan dingin mendengus dan melangkah maju bersama Dong Fang Wu Hen dan yang lainnya. Mereka mengembangkan seni pertempuran terkuat mereka dan dengan ganas menyerang sisik ular. Saat itu juga, beberapa seni pertarungan hebat bertabrakan dengan sisik ular, melepaskan cahaya yang menyelaukan. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi pun kehilangan warnanya. Dentang. Retakan. Sisik ular itu akhirnya terlempar dan hancur. Namun, tidak pecah, hanya muncul retakan saja. Ular piton raksasa itu pun terpaksa mundur beberapa meter. Namun, Murong Siong dan yang lainnya, termasuk Dong Zeng Yang, semuanya gemetar hebat. Darah mengucur dari sudut mulut mereka, dan tanah di bawah kaki mereka retak sedikit demi sedikit. Bahkan jika itu adalah ahli perang bintang dua, tidak mungkin dia menjadi sekuat itu. Mereka berenam sangat tidak percaya. Mereka harus jelas. Meskipun budidaya mereka lebih rendah dari ular piton raksasa di alam kecil, mereka memiliki penguatan seni pertempuran. Seni pertarungan yang unggul sudah cukup bagi mereka untuk bersaing dengan master perang bintang empat. Tapi sekarang, mereka berenam telah bergabung dan menggunakan seni pertarungan terkuat mereka, namun mereka hanya terikat dengan ular piton raksasa. Bukankah ini konyol? Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, sisik ular itu. Namun dia hanya mengucapkan setengahnya sebelum terdiam lagi. Ada apa dengan sisik ular itu? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Dong Zheng Yang dan yang lainnya mendesak. Qin Fei Yang berkata, ini berbeda dengan ular piton raksasa yang kita temui sebelumnya. Itu hanya ular piton raksasa biasa, tapi ular piton raksasa ini adalah makhluk langka yang bermutasi, ular naga hitam. Ular naga hitam. Mereka berenam mengerutkan kening. Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Qin Fei Yang berkata, kamu belum pernah melihat ekornya, dan ekornya hampir sama dengan ekor naga. Di saat yang sama, ia juga memiliki benda lain yang dimiliki naga. Shen Mei bertanya, ada apa? Qin Fei Yang berkata, sisik naga. Shen Long berkata dengan kaget, maksudmu, sisik ular tadi adalah sisik naga. Itu benar. Tapi itu tidak bisa disebut skala naga sungguhan. Lagi pula, ular naga hitam bukanlah naga sungguhan, dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan skala naga sungguhan. Tapi meski begitu, sisik naganya masih sangat menakutkan. Tidak hanya keras, tapi juga sangat tajam, dan kekuatannya sebanding dengan seni pertarungan tingkat tinggi. Dengan budidayanya, meskipun sedikit dari kalian bergabung, kalian tidak akan bisa menghancurkannya. Kata Qin Fei Yang. Haha. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu tidak melihat? Kami baru saja menghancurkannya. Selama kita memukulnya lagi, pasti akan pecah. Murong Siong tertawa. Qin Fei Yang mencibir, benarkah? Coba lihat lagi. Murong Siong mengangkat kepalanya dan langsung tertegun. Melihat ini. Dong Zeng Yang dan yang lainnya juga mengangkat kepala dan menoleh. Ekspresi mereka juga tercengang saat itu juga, dan mereka terus bergumam. Bagaimana ini mungkin? Sisik naga, yang awalnya hancur kini sama sekali tidak rusak, dan memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan. Qin Fei Yang memandang Murong Siong dan berkata, saya lupa memberitahu Anda, kemampuan pemulihannya sangat cepat. Wajah kasar Murong Siong tiba-tiba berubah menjadi hijau dan putih. Itu sangat menarik. Jangan berteriak jika kamu tidak mengerti di kemudian hari. Dong Zeng Yang melirik Murong Siong dengan dingin, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, lalu bagaimana kita bisa menyingkirkannya? Untuk membasmi ular naga hitam, kita tetap harus menyingkirkan, sisik naga terlebih dahulu. Karena meskipun sisik naga itu kuat, namun juga titik fatalnya. Selama sisik naga dipatahkan, kekuatannya akan sangat berkurang, setidaknya di wilayah kecil. Tapi ini hanya sementara. Ketika sisik naga beregenerasi, kekuatannya akan dipulihkan. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Mata beberapa orang berbinar. Qin Fei Yang berkata, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi informasi ini dicatatat dalam buku-buku kuno, jadi seharusnya tidak salah. Berbicara terlalu lama sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Murong Siong bergumam diam-diam. Dong Zheng Yang berpikir sejenak dan berkata, apakah itu benar atau tidak, kita harus mencobanya. Ayo kita lakukan. Kenam orang itu menampilkan seni pertarungan mereka lagi. Ular naga hitam tidak bergerak selama ini, dan menutup mata terhadap kelompok Dong Zheng Yang. Matanya tertuju pada Qin Fei Yang. Manusia, kamu tahu banyak. Saat kelompok Dong Zheng Yang menampilkan seni pertempuran mereka, suara ular naga hitam terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap mata tajam ular naga hitam dan tersenyum tipis, tanpa sedikitpun rasa khawatir. Meski ular naga hitam sangat menakutkan, dia punya cara untuk menghadapinya. Membunuh. Kelompok enam Dong Zheng Yang dengan cepat menampilkan seni pertempuran mereka dan menyerang lagi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika aku jadi kamu, aku akan menyerah untuk melawan. Ular naga hitam meremehkan, dan sisik naga tiba-tiba jatuh dan bertabrakan dengan enam seni pertempuran. Situasi sebelumnya terjadi lagi. Kelompok enam Dong Zheng Yang memuntahkan darah. Sisik naga juga rusak, tetapi dalam sekejap mata, ia kembali ke keadaan semula. Ledakan. Setelah itu, ekor raksasa hitam pekat bergegas keluar dari hutan di belakang ular naga hitam dan menabrak kelompok Qin Fei Yang. Ekor raksasa itu setebal ember dan bersisik. Di bagian kepala ekornya terdapat helayan rambut berwarna hitam. Itu benar-benar ekor naga. Kelompok Dong Zheng Yang gemetar saat mereka menoleh ke arah Qin Fei Yang untuk meminta bantuan. Qin Fei Yang melirik enam orang itu, mengangkat kepalanya untuk melihat ular naga hitam, dan berkata sambil tersenyum, ikuti aku, aku tidak akan membunuhmu. Apa? Kelompok enam Dong Zheng Yang tercengang. Mereka tidak pernah mengira Qin Fei Yang akan mengatakan hal seperti itu. Ular naga hitam juga sangat terkejut. Ekor raksasanya berhenti di udara, dan ia lupa membunuh mereka. Apa katamu? Katakan lagi. Setelah beberapa saat, ular naga hitam bereaksi dan memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Ikuti aku. Kata Qin Fei Yang, nada suaranya tenang, dan masih ada sedikit senyuman di wajahnya. Menundukan ular naga hitam bukanlah hal yang terjadi secara mendadak. Itu karena dia tiba-tiba teringat bahwa menurut catatan kuno, seiring dengan meningkatnya kekuatan ular naga hitam, ada kemungkinan dia akan menjadi naga sungguhan di masa depan. Dan kemungkinannya bahkan lebih besar daripada kemungkinan naga banjir. Bayangkan saja, jika ular naga hitam benar-benar menjadi naga dewa, itu sama saja dengan memiliki naga sebagai tunggangan. Pada saat itu, seberapa mendominasi dan menakjubkan hal itu. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Namun, ular naga hitam sangat marah. Suaranya yang keras meledak di benak Kinfei Yang, nak, kamu mendekati kematian. Kinfei Yang berkata dengan acu tak acu, jika kamu tidak tunduk padaku, satu-satunya yang akan mati adalah kamu. Membual tanpa malu-malu, kaisar ini ingin melihat badai macam apa yang bisa kamu timbulkan. Kemarahan ular naga hitam membakar langit, dan ekor raksasanya tiba-tiba jatuh. Pergi. Shen Mei berteriak, berbalik dan bergegas menuju Kinfei Yang, meraih Kinfei Yang, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, Dong Zeng Yang dan yang lainnya juga seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, melarikan diri ke segala arah. Ekor raksasa itu terbanting ke tanah, dan bumi bergetar hebat. Tempat ini langsung terfragmentasi, dan jurang menyebar. Dan itu menghancurkan lubang yang sangat dalam. Mati. Setelah melewatkan serangannya, ular naga hitam menjadi semakin kesal. Kekuatan ganasnya mengguncang langit dan bumi. Ia membuka mulutnya yang lebar dan racun transparan disemprotkan ke Kinfei Yang. Adapun Dong Zeng Yang dan yang lainnya, menutup mata. Dalam hal ini, Kinfei Yang sangat tenang. Tapi Shen Mei mengeluh. 609. Kinfei Yang tertawa, jangan panik, saya di sini. Mendengar ini, pikiran Shen Mei menjadi tenang. Saat berikutnya. Keduanya menghilang tanpa jejak. Tentu saja, mereka telah memasuki kastil kuno. Po Chi. Racunnya bertebaran, dan dalam radius beberapa ratus meter, asap hitam segera membubung ke udara. Asap hitamnya juga membawa bau menyengat. Di dalam kastil kuno, Ren Wu Shuang dan yang lainnya tidak terganggu oleh keributan di luar dan fokus pada budidaya. Bahkan ketika Kinfei Yang dan Shen Mei masuk, tidak ada yang membuka mata untuk menyambut mereka dengan prihatin. Karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa membantu sama sekali. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik fokus pada budidaya pintu tertutup. Namun, saat Kinfei Yang memasuki kastil kuno, dia merasakan aura yang sangat kuat. Aura ini hampir mencapai level Master Perang Bintang 2. Dia segera melihat ke arah sumber aura tersebut. Ternyata itu adalah Raja Serigala. Wolf King masih terbaring di altar. Matanya sedikit menyipit, seolah dia tertidur lelap. Dia sangat damai. Lebih-lebih lagi. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut, memancarkan cahaya kabur. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ilahi, membuatnya tampak seperti binatang abadi. Apa yang dilakukannya? Shen Mei secara alami menyadari perubahan pada Wolf King, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Ini harus menjadi awal dari sebuah terobosan. Bisik Kinfei Yang. Sangat cepat. Shen Mei terkejut. Apakah ini cepat? Jika aku mengingatnya dengan benar, sudah hampir setengah tahun sejak ia berhasil menembus Master Perang Bintang 1. Kinfei Yang tertawa. Ini sudah sangat cepat, oke. Lihatlah Murong Xiong dan Dongfang Wu Hen. Mereka telah menjadi Master Perang Bintang 1 beberapa tahun yang lalu, tapi mereka masih belum berhasil menembus Master Perang Bintang 2. Kalian benar-benar monster. Shen Mei mengirimkan transmisi suara, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Dari nada suara Kinfei Yang, dia sepertinya tidak terlalu puas dengan kecepatan Raja Serigala. Bukankah ini jelas-jelas menyebalkan? Namun, terobosan Raja Serigala jelas merupakan peristiwa mengembirakan yang patut dirayakan semua orang. Dengan cara ini, negara spiritual akhirnya akan memiliki leluhur pertempuran dua bintang. Tiba-tiba, Shen Mei sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan bertanya, Oh benar, mengapa kamu menaklukkan ular naga hitam itu? Rahasia! Kinfei Yang tersenyum misterius. Shen Mei memutar matanya. Sementara itu, Di luar, melihat Kinfei Yang tiba-tiba menghilang, ular naga hitam sangat marah. Ia memandang Dongzeng Yang dan yang lainnya dan meraung, bicaralah, kemana manusia itu pergi. Mata Dongzeng Yang berbinar saat dia bertanya, Apa gunanya bagi kami jika aku memberitahumu? Kamu masih berani bernegosiasi dengan kaisar ini. Kamu benar-benar tidak tahu arti kematian. Tubuh besar ular naga hitam bergetar, dan aura ganas yang mengerikan menyelimuti kelompok itu. Langsung, beberapa dari mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Seluruh tubuh mereka terasa dingin. Murong Siong segera berkata, Dia ada di kastil kuno. Murong Siong, Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Dongzeng Yang berteriak dengan marah. Shen Long dan Jiang Wei juga memelototinya. Hanya Dongfang Wuhan yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Murong Siong juga langsung meraung, Tidak bisakah kamu melihat? Dia telah meninggalkan kita dan melarikan diri sendirian. Anda masih ingin peduli padanya. Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Lelucon yang luar biasa. Dia akan kabur sendirian. Hanya orang kecil sepertimu yang bisa melakukan hal seperti ini. Dongzeng Yang dan dua lainnya memandangnya dengan jijik. Kalian semua, percaya atau tidak, ketika Kinfe Yang menjualmu di masa depan, kamu masih harus membantunya menghitung uangnya. Murong Siong sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Jika aku ingin menjual, aku akan menjualmu dulu. Saat ini, terdengar tawa samar. Sebelum suara itu memudar, Kinfe Yang muncul begitu saja. Tapi Sen Mei tidak keluar. Kinfe Yang membiarkannya tinggal sementara di kastil kuno untuk melindungi Raja Serigala. Karena terobosan itu yang terpenting, jika ada gangguan kemungkinan besar akan gagal. Oleh karena itu, semua bahaya yang tersembunyi harus dihilangkan terlebih dahulu. Huh! Murong Siong menoleh untuk melihat Kinfe Yang, mendengus dari hidungnya, dan berkata, saya pikir kamu bersembunyi di sana dan tidak berani keluar. Kinfe Yang tersenyum dan berkata, meskipun saya lemah, dibandingkan dengan beberapa orang pengecut, saya masih jauh lebih kuat. Siapa yang kamu panggil pengecut? Mata Murong Siong menjadi dingin. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tubuh harimau serangga kecil itu bergetar, dan kamu dengan jujur memberitahuku di mana aku bersembunyi. Aku tidak mengerti, bagaimana bisa seorang battle master yang bermartabat begitu pengecut. Kinfe Yang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekecewaan. Tapi kalimat ini tidak hanya membuat Murong Siong marah, tapi juga sangat menyinggung perasaan ular naga hitam. Manusia, siapa yang kamu sebut serangga kecil? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Ular naga hitam mengertakan gigi dan menatap Kinfe Yang, nadanya dingin dan menusuk tulang. Kinfe Yang mengangkat kepalanya dan menatap ular naga hitam, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi, apakah kamu ingin tunduk padaku? Bajingan, kaisar ini akan mencabik-cabikmu, dan kemudian menghancurkan tulangmu menjadi abu. Ular naga hitam meraung lagi dan lagi, tubuh besarnya bergetar, dan gumpalan api hitam muncul dari permukaan tubuhnya. Ini adalah battle key-nya. Binatang buas umumnya tidak akan menggunakan battle key, karena tubuh mereka yang kuat adalah senjata terbaik mereka. Tapi begitu dia menggunakan battle key, itu berarti dia sangat marah. Diiringi dentuman keras, ekor besar itu terangkat tinggi dan tiba-tiba terjatuh hingga menimbulkan hembusan angin. Desir. Kinfe Yang tidak berani ragu. Dia menggunakan pantom steps dan dengan cepat menghindar ke samping. Saat kaki depannya tertinggal, ekor besar itu jatuh, dan hantu yang ditinggalkannya langsung musnah. Retakan besar muncul di tanah. Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu sombong? Ular naga hitam mencibir, mengira ia telah membunuh tubuh asli Kinfe Yang. Dia akhirnya mati. Pada saat yang sama, Murong Siong dan Dongfang Wuhin juga menghela nafas lega di dalam hati mereka, dan kemudian sedikit ejekan muncul di mata mereka, seolah-olah mereka sedang mengejek Kinfe Yang karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Hampir saja. Tapi tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi rasa takut yang masih ada ditransmisikan ke telinga mereka. N. Suara ini. Ular naga hitam dan Murong Siong awalnya tertegun, lalu mereka melihat ke arah suara itu. Mereka melihat Kinfe Yang berdiri puluhan meter jauhnya, menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Dia tidak mati. Di mata dua pria dan satu binatang, ada rasa tidak percaya yang mendalam. Pada saat yang sama, Dong Zeng Yang dan dua lainnya juga menghela nafas lega. Ketika mereka melihat Kinfe Yang dipukul oleh ekor besar itu, mereka sangat ketakutan. Untungnya, itu hanya ilusi. Fiuh! Kinfe Yang menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan menatap ular naga hitam, dan berkata sambil tersenyum tipis, melihat penampilanmu, kamu kecewa karena tidak bisa membunuhku. Ular naga hitam menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata, ini tidak mungkin, kamu hanyalah kaisar tempur bintang sembilan, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Kinfe Yang tertawa dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang seni pertempuran yang sempurna? Apa? Tubuh ular naga hitam bergetar. Manusia ini benar-benar menguasai seni pertarungan yang sempurna. Ya Tuhan! Siapa dia? Tiba-tiba, matanya bersinar terang, dan ia bertanya sambil terengah-engah, jika kaisar ini mengikuti Anda, apakah Anda juga akan memberikan seni pertempuran yang sempurna kepada kaisar ini? Ini, Kinfe Yang ragu-ragu sejenak, dan berkata sambil tersenyum, ini tergantung pada penampilan Anda. Jika penampilan Anda memuaskan saya, apa salahnya memberikannya kepada Anda? Ular naga hitam berkata, setuju. Kinfe Yang mengangguk. Tunggu sebentar, biarkan kaisar ini memikirkannya. Setelah ular naga hitam selesai berbicara, ia mengalami pergulatan. Itu dia. Dong Zheng Yang dan yang lainnya disamping saling memandang dengan cemas. Awalnya, mereka mengira Kinfe Yang harus berusaha keras untuk menaklukkan ular naga hitam, atau bahkan sesuatu yang mustahil. Namun, mereka tidak menyangka kalau dia mampu membuat ular naga hitam menundukkan kepalanya begitu cepat. Orang ini benar-benar punya tipuan. Namun, ekspresi Murong Siong dan Dongfang Wuhen sedikit muram. Murong Siong berkata melalui transmisi suara, kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Aku tahu. Hanya Kinfe Yang sendiri dan anak serigala itu sudah cukup untuk kita tangani. Jika kita membiarkan dia menaklukkan ular naga hitam yang kuat ini, akan semakin mustahil untuk membunuhnya. Saat Dongfang Wuhen mengatakan ini, hatinya tergerak, dan dia berkata kepada ular naga hitam, jangan percaya padanya, dia berbohong padamu. Berbohong padaku. Mata ular naga hitam langsung terbakar amarah. Itu benar. Seni pertarungan yang sempurna jarang ada di dunia. Sudah sangat jarang dia memilikinya. Bagaimana dia bisa memiliki lebih banyak? Lagipula, aku sangat mengenalnya. Tidak ada seni pertarungan sempurna yang cocok untuk kamu kembangkan. Kata Timur Wuhen. Bajingan sialan, kamu benar-benar pantas mati 10 ribu kali. Ular naga hitam sangat marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Diiringi dengan suara dentang, sisik naga segera menembus langit dan menyerang Kinfei Yang. N. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Kinfei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, dia sangat bingung. Bukankah ular naga hitam sudah tergoda? Mengapa tiba-tiba ia menyerangnya lagi? Kamu berani menipu kaisar ini? Hari ini, kaisar ini pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Ular naga hitam sudah menjadi gila. Ekornya yang besar tiba-tiba menghantam punggung Kinfei Yang, memotong mundurnya dan memaksa Kinfei Yang untuk menghadapi, sisik naga secara langsung. Tapi kata-kata ini membuat Kinfei Yang merasa seperti baru saja bangun dari mimpi. Bagaimana ular naga hitam tahu bahwa dia berbohong? Tanpa keraguan. Seseorang pasti diam-diam menghasut ular naga hitam sebelumnya. Kinfei Yang melirik Dongzeng Yang dan yang lainnya. Dongzeng Yang, Shen Long, dan Jiang Wei semuanya terkejut. Jelas sekali, mereka juga terkejut dengan tindakan tiba-tiba ular naga hitam. Tapi Murong Xiong dan Dongfang Wu Hen khawatir. Biasanya, seharusnya tidak ada masalah jika mereka mengkhawatirkan keselamatannya. Namun menurut Kinfei Yang, ada masalah besar. Karena kedua orang ini sudah tidak sabar untuk segera membunuhnya. Bagaimana mereka bisa mengkhawatirkannya? Jadi, Kinfei Yang segera berani menyimpulkan bahwa pastilah kedua orang inilah yang diam-diam mempermainkannya. Tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membuatmu menangis. Kinfei Yang diam-diam mencipir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat, sisik naga. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Karena pendekatan lunak tidak berhasil, maka saya akan menggunakan pendekatan keras. Dia melambaikan tangannya dan Changsue muncul. Langsung. Dia meraih Changsue. Bukannya mundur, dia malah maju dan menghadapi, skala naga. Berhenti. Dong Zeng Yang dan dua lainnya langsung mengubah ekspresi mereka. Karena menurut mereka, tindakan Kinfei Yang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Kamu punya nyali. Jika kamu bisa mengalahkanku, meski kamu tidak memiliki seni pertarungan yang sempurna, aku masih bisa mempertimbangkan untuk mengikutimu. Tapi bisakah kamu melakukannya? Haha. Ular naga hitam tertawa liar. Matanya penuh penghinaan. Kinfei Yang berkata, kalau begitu ayo kita bertaruh. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu menelanku hidup-hidup. Tapi jika aku menang karena keberuntungan, kamu akan setia padaku seumur hidupmu. Ular naga hitam tercengang. Dia sebenarnya menggunakan hidupnya sebagai taruhan. Apa ada yang salah dengan kepala anak ini? Kamu tidak berani. Sepertinya kamu tidak percaya pada kekuatanmu sendiri. Kinfei Yang mengejek. Lelucon yang luar biasa. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Karena kamu sangat ingin menjadi makananku, aku akan menemanimu dalam taruhan ini. 610. Ular naga hitam mengangguk, dan Kinfei Yang diberi energi, bergegas menuju, skala naga, seperti kilat. Karena jika dia ingin mengalahkan ular naga hitam, dia harus menghancurkan sisik naganya terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, Kinfei Yang dan skala naga bertemu. Bertarung. Langsung. Dia mengaktifkan battle formula tanpa ragu-ragu, dan rambut serta matanya yang hitam panjang dengan cepat berubah menjadi merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Sungguh semangat juang yang luar biasa. Pupil ular naga hitam mengecil. Awalnya, Kinfei Yang hanyalah seekor semut yang sangat kecil di matanya, tetapi sekarang, di matanya, dia seperti dewa perang biadab yang turun ke dunia. Mau tak mau ia merasa panik. Lihat Kinfei Yang lagi. Setelah mengaktifkan battle formula, dia hanya berjarak beberapa inci dari skala naga. Ketajaman sisik naga hendak mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan dengan perlindungan battle formula, dia merasakan ancaman kematian saat ini. Namun, dia tidak panik sama sekali. Menggunakan langkah hantu, dia mengambil satu langkah ke depan, dan pada saat yang sama, membalikan tubuhnya ke samping, dan skala naga terbang melewati depannya. Tapi sebelum skala naga itu terbang melewatinya, dia tiba-tiba mengangkat lengan yang memegang Changsue, dan bilahnya dengan lembut menggores skala naga itu. Semua ini. Itu semua sudah diperhitungkan sebelumnya. Karena, jika dia menghadapi skala naga secara langsung, dia akan menderita dampak penuh. Bagaimanapun, sisik naga sangat kuat, dan bahkan jika Changsue menghancurkan sisik naga, dia akan hancur berkeping-keping oleh sisik naga, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Dan sekarang, dia berbalik ke samping untuk menghindari tabrakan langsung dengan sisik naga, dan hanya menggunakan pedang Changsue untuk menggores sisik naga dengan lembut. Dengan cara ini, dampak yang dideritanya akan jauh lebih kecil. Cedera yang dideritanya tentu saja tidak terlalu serius. Adapun apakah ini dapat menghancurkan skala naga, Kinfei yang tidak mempertimbangkannya sama sekali. Karena dengan ketajaman Changsue, meski hanya gesekan kecil, dia yakin bisa menghancurkan sisik naga. Dalam sekejap mata, Kinfei yang mencondongkan tubuh ke depan, dan Changsue menggaruk sisik naga, dan segera terdengar suara ledakan logam yang memekatkan telinga. Sementara itu, saat Changsue dan skala naga bersentuhan, percikan api yang menyilaukan muncul. Namun, semua ini seperti sekejap, dan terjadi dalam sekejap. Namun, meskipun itu hanya tebasan ringan, Kinfei yang masih terlempar oleh skala naga. Tidak hanya tubuhnya yang retak, dia mengeluarkan seteguk darah, dan bahkan organ dalamnya pun hancur. Adapun lengan yang menahan Changsue, hancur di tempat, darah dan daging berceceran di mana-mana. Jika dia tidak memiliki seni rahasia karakter pertempuran, jika dia berhadapan langsung dengan Longlin, tidak ada keraguan bahwa darahnya akan terciprat ke langit. Bang! Kinfei yang seperti bola meriam, menabrak batu besar di sampingnya. Dengan ledakan yang keras, batu itu langsung pecah. Kinfei yang sekali lagi terhempas ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Dong Zheng yang dan yang lainnya melirik Kinfei yang dan segera melihat skala naga. Skala naga itu seperti pisau terbang, terus berputar di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan ada tanda putih pada sisik naga, tapi tidak rusak. Menyadari hal ini, Dong Zheng yang dan yang lainnya langsung kecewa. Tapi mata ular naga hitam penuh dengan penghinaan. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat Kinfei yang yang terbaring di lubang yang dalam, dan berkata dengan nada menghina, sekarang, tahukah kamu jarak antara kamu dan kaisar ini? Tapi kamu juga cukup mengesankan karena tidak mati seperti ini. Sudut mulut Kinfei yang bergerak-gerak, dan dia berkata sambil terkekeh, terima kasih atas pujiannya. Eh! Ular naga hitam tercengang. Bahkan sekarang pun dia masih bisa tertawa. Bocah manusia ini cukup menarik. Kinfei yang berjuang untuk bangun, mengeluarkan pil generasi berpola empat dan beberapa pil penyembuhan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil obat meleleh begitu masuk ke mulutnya. Energi luar biasa melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya seperti arus deras. Bagi tubuh fisiknya yang terfragmentasi, ini seperti hujan manis yang turun, menyerap dengan panik. Luka-lukanya pun segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, hal ini hanya dapat mengatasi gejalannya dan bukan akar permasalahannya. Karena lukanya terlalu serius, hanya api kehidupan yang bisa sembuh total. Namun, sekarang bukan waktunya untuk sembuh. Dia harus bertahan. Saat Kinfei yang mengeluarkan pil obat, pupil ular naga hitam mau tidak mau mengecil, penuh rasa tidak percaya. Kemudian, melihat luka Kinfei yang pulih dengan kecepatan yang mengerikan, keterkejutan di matanya menjadi lebih kuat. Apakah mata kaisar ini mempermainkannya? Ini sebenarnya empat pola pil. Kamu seorang alkemis. Tanya ular naga hitam. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Ular naga hitam berkata, Baiklah, sekarang aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu setuju menjadi pelayan kaisar ini, kaisar ini tidak akan membunuhmu. Kamu sangat percaya diri. Sudut mulut Kinfei yang sedikit terangkat. Dentang. Sebelum suaranya memudar. Suara keras tiba-tiba meledak, bergema di seluruh langit dan bumi, hampir merobek gendang telinga semua orang. Semua orang melihat ke arah suara itu dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Mereka melihat sisik naga yang berputar di kehampaan tiba-tiba terbelah menjadi dua pada saat ini, terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, kedua bagian skala naga terfragmentasi dan akhirnya hancur total, berubah menjadi bubuk. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, mata ular naga hitam hampir keluar. Di saat yang sama, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya dan auranya tiba-tiba turun sedikit. Apa yang tidak mungkin? Suara Kinfei yang terdengar. Dia berjalan keluar dari lubang yang dalam selangkah demi selangkah, pakaiannya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin dan rambut merah darahnya menari-nari tertiup angin. Dong Zheng Yang dan yang lainnya menoleh. Dalam keadaan kesurupan, seolah-olah mereka telah melihat kembalinya dewa perang yang tak terkalahkan. Pikiran mereka gemetar. Kita harus tahu. Sebelumnya, mereka tidak dapat menghancurkan skala naga bahkan ketika mereka bekerja sama, tetapi sekarang skala tersebut dihancurkan di tangan Kinfei Yang. Pada level berapa kekuatan orang ini? Desir. Tiba-tiba, beberapa orang memandang Changsue yang jatuh ke tanah, termasuk ular naga hitam, mata mereka bersinar. Terutama Murong Siong, Dongfang Wuhen, dan ular naga hitam, keserakahan mereka tidak terselubung. Murong Siong mengepalkan tinjunya, matanya menyala, dan berkata, Dongfang Wuhen, lakukan. Dongfang Wuhen berkata, jangan impulsif, tidak bijaksana untuk mengambil tindakan sekarang. Apa yang Anda takutkan? Selama kita mendapatkan belati itu, bahkan jika Kinfei Yang dan Dongseng yang bergabung, kita masih bisa membunuh mereka. Kata Murong Siong. Mendengar. Dongfang Wuhen mulai tergoda. Murong Siong mendesak, cepatlah, atau akan terlambat. Karena Kinfei Yang sedang berjalan menuju Changsue. Dongfang Wuhen melirik Kinfei Yang, lalu melirik Dongseng Yang dan dua lainnya. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berteriak, ambil. Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya melesat seperti anak panah yang tajam. N. Dongseng Yang dan dua lainnya tercengang. Kinfei Yang juga memandang keduanya dengan curiga. Tapi mereka semua adalah orang-orang pintar, dan mereka segera mengetahui tujuan keduanya. Dongfang Wuhen, Murong Siong, apa yang kamu lakukan? Shen Long dan Jiang Wei berteriak dan tidak ragu-ragu mencegat Dongfang Wuhen dan Murong Siong. Tapi Dongseng Yang tidak bergerak. Dia melirik mereka, matanya berkedip-kedip. Tapi di waktu yang sama, ular naga hitam tiba-tiba mengangkat ekornya yang besar dan meraung, belati itu milikku, siapa yang berani merebutnya? Selesai. Ia mengangkat ekor besarnya tinggi-tinggi dan menghantam ke arah Dongfang Wuhen dan Murong Siong. Sepertinya belati ku ini sangat populer. Qin Fei Yang terkekeh. Bukan saja dia tidak khawatir sama sekali, tapi dia berhenti dan menyelangkan tangan di depan dada, memandang ular naga hitam, Dongfang Wuhen, dan Murong Siong dengan ejekan. Dongfang Wuhen memandang Qin Fei Yang dan berteriak, Murong Siong, hentikan Shen Long dan Jiang Wei. Ledakan. Murong Siong tiba-tiba berbalik, auranya meletus, dan tangannya meledak, meledak ke arah Shen Long dan Jiang Wei. Kalian berdua benar-benar tidak berubah. Shen Long dan Jiang Wei berteriak dengan marah, mengangkat tinju mereka, dan menyerang ke arah Murong Siong dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat yang sama, Dongfang Wuhen memandang ular naga hitam dan mencibir, tanpa sisik naga, kamu bahkan tidak sebaik semut, dan kamu masih berani sombong di depanku. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Betelki melonjak, dan panah besar muncul entah dari mana. Panah pemecah matahari, mati. Setelah itu, Dongfang Wuhen meraung ke arah langit, dan anak panah itu menembus udara, melesat ke arah ekor besar ular naga hitam. Sun Breaking Arrow adalah seni pertarungan yang unggul. Pada saat ini, kekuatan ular naga hitam telah sangat berkurang. Bahkan jika ia memiliki pertahanan yang menakjubkan, ia tidak akan mampu memblokir serangan Sun Breaking Arrow. Ledakan. Langsung. Ekornya yang besar hancur oleh Sun Breaking Arrow, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Terlebih lagi, tubuhnya yang besar terlempar terbang sambil melolong dengan sedih. Sampah. Dongfang Wuhen tertawa dengan nada menghina dan menundukkan kepalanya untuk melihat belati itu. Hatinya segera dipenuhi dengan keserakahan saat dia dengan gila-gilaan berlari menuju belati. Ah. Saat ular naga hitam diterbangkan oleh Dongfang Wuhen, teriakan lain terdengar. Itu adalah teriakan Murong Siong. Shen Long dan Jiang Wei keduanya adalah Master Perang Bintang Satu Sekarang. Dengan kekuatan Murong Siong saja, bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka. Sama seperti ular naga hitam, dia langsung diledakkan, darah muncrat dari mulutnya. Dongfang Wuhen berhentilah bersikap keras kepala. Setelah mengirim Murong Siong terbang, Shen Long dan Jiang Wei mengejar Dongfang Wuhen tanpa henti. Dongfang Wuhen menoleh dan melirik mereka berdua, dan meraung manfaat apa yang diberikan Qin Fei yang hingga membuatmu bekerja begitu keras untuknya. Shen Long berkata, dialah yang memberi kita pil agar kita bisa menjadi ahli perang. Hanya berdasarkan ini, kita harus membalasnya. Pil, ini benar-benar pil. Tatapan mata Dongfang Wuhen bergetar. Tapi pil macam apa itu? Apakah ada pil ajaib di dunia ini? Lupakan. Dibandingkan pil itu, belati ini lebih penting. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia hanya berjarak 5 atau 6 meter dari Chang Sui. Dengan budidaya yang dimilikinya, bisa dikatakan ia bisa dengan mudah memperolehnya. Tunggu sampai aku mendapatkan belatinya, kalian semua akan mati. Dongfang Wuhen meraung di dalam hatinya, lalu menerkam ke arah Chang Sui. Wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi ekstasi. Menabrak. Namun, pada saat ini, rantai besi gelap membelah langit seperti kilat dan melingkari pinggang Dongfang Wuhen. Membekukan. Berikutnya. Teriakan Dong Zheng yang terdengar, dan rantai besi itu segera mengeluarkan cahaya hitam, dan aura tidak jelas menyebar. Dongfang Wuhen langsung membeku di udara. Kali ini. Dia tercengang. Belati itu berada tepat di depan matanya, tetapi pada saat ini, seolah-olah ada parit surgawi di antara mereka, sesuatu yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh. Perasaan seperti ini membuatnya menjadi gila. Kemarahannya membakar langit. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam, berjalan selangkah demi selangkah di depan Chang Sui, membungkuk dan mengambilnya. Melihat Dongfang Wuhen yang marah, dia berkata, apakah semudah itu mencuri barang-barang saya? Dengan itu, Qin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat Dong Zeng Yang, dan tertawa, saudara Dong, lepaskan dia. Hem, Dong Zeng Yang tercengang. Terima kasih telah menonton!